Brambles Ridge, tempat yang dulunya damai, kini dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Berdiri di luar Brambles Ridge, Wang Chen dapat melihat orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Seolah-olah semua binatang iblis di daerah ini telah menghilang selama periode waktu ini. Samar-samar dia bisa mendengar orang-orang ini berdiskusi tentang abad pertengahan. Wang Chen tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Mengandalkan perasaan yang dia miliki dengan Flaming Moon, dia menuju ke gua tempat dia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia telah meninggalkan Flaming Moon di sini selama sekitar 10 hari. Dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Wang Chen melewati hutan dengan cepat dan segera tiba di gua. Dia melihat siluet Flaming Moon. Pada saat ini, ada mayat monster hitam tergeletak di sebelah Flaming Moon. Itu adalah monster peringkat 4, harimau bergaris hitam. Jelas sekali bahwa anak kecil ini baru saja membunuhnya belum lama ini. Darah masih terlihat mengalir keluar. Dua inti monster peringkat 5 terakhir yang ditinggalkan Wang Chen di sini telah dimakan oleh Flaming Moon. Sekarang, tinggi Flaming Moon telah melampaui lutut Wang Chen. Panjang tubuhnya mencapai 80 hingga 90 cm. Ekornya juga sepanjang tubuhnya. Tanda bulan sabit merah di ujung ekornya sangat merah. Itu bersinar dengan lampu merah setan di gua yang gelap. Mengaum. Melihat kedatangan Wang Chen, Flaming Moon meraung kegirangan. Tubuhnya melintas dan muncul di samping Wang Chen dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat Wang Chen lengah. Tampaknya Flaming Moon telah membuat terobosan dan kemajuan besar hanya dalam 10 hari. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Flaming Moon untuk masuk ke dalam jajaran monster peringkat 5. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama si kecil, Wang Chen untuk sementara menetap di dalam gua. Besok malam adalah hari ke-49. Saat langit menjadi gelap dan bulan purnama muncul, abad pertengahan akan terungkap ke dunia. Masih ada satu hari tersisa. Wang Chen harus menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Setelah beberapa hari pertempuran intensitas tinggi, terutama dengan Hei Siong, kekuatan Wang Chen juga meningkat. Sudah waktunya bagi Wang Chen untuk memulihkan kondisinya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat mulai berkultivasi dan mulai menyesuaikan kondisinya. Mulai besok dan seterusnya, begitu abad pertengahan muncul, dia harus menghadapi banyak ahli dan ahli. Dia harus menghadapi adegan berdarah di mana bahaya mengintai di mana-mana. Kemunculan abad pertengahan pasti akan berujung pada pembantaian dan persaingan. Keesokan harinya, Wang Chen secara alami terbangun dari kultivasinya. Saat dia melihat secercah cahaya yang bersinar dari luar gua, Wang Chen bangkit, meregangkan tubuhnya, dan menggerakkan ototnya. Dia merasakan manfaat malam penempaan tubuh bintang. Dengan senyum puas, dia menoleh untuk melihat Yan Yue, yang terbaring malas di tanah. Anak kecil, ayo pergi. Saatnya berangkat. Lokasi pasti abad pertengahan tidak jelas. Yang pasti itu ada di sekitar sini. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menemukan tempat terbaik untuk tinggal seperti kekuatan lain dan menunggu abad pertengahan terbuka. Berpikir bahwa abad pertengahan akan segera terbuka, Wang Chen merasa sedikit bersemangat. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di abad pertengahan ribuan tahun yang lalu. Hal-hal apa yang akan muncul di abad pertengahan ketika dibuka. Semua ini membuat orang menantikannya dan menjadi gila. Meninggalkan gua bersama Flaming Moon, pria dan binatang itu berjalan maju perlahan. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka dapat melihat semakin banyak orang. Para murid, tetua, dan anggota keluarga besar dapat dikenali dari lencana mereka. Wang Chen bahkan melihat orang-orang di Sin City. Dia melihat lambang merah terang dari aliansi darah dan lambang api hitam dari keluarga api hitam. Di kedalaman pegunungan Brambles, di tepi dataran Ratapan, terdapat banyak kekuatan dan orang berkumpul dalam radius seribu meter. Itu sangat meriah. Sepertinya tempat ini kemungkinan besar adalah tempat di mana abad pertengahan akan terbuka. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pasti ada alasan mengapa banyak orang berkumpul di sini. Ini hanya berarti satu hal. Abad pertengahan kemungkinan besar akan terbuka di sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen menemukan tempat yang tenang untuk menetap. Ria dan binatang itu tidak menonjolkan diri dan tidak menarik perhatian. Bahkan jika ada, akan ada orang yang melihat Flaming Moon dengan mata ragu dari waktu ke waktu. Binatang iblis tidaklah langka, dan seniman bela diri dengan binatang iblis juga tidak jarang. Namun, Flaming Moon adalah binatang iblis asing yang membuat orang merasa ragu. Belum ada seorang pun yang pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa melirik beberapa kali lagi. Adapun Wang Chen, dia tidak terlalu memperhatikan tatapan orang-orang ini. Di tempat sepi ini, dia menemukan sebatang pohon besar dan duduk bersila. Dia memejamkan mata untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisinya. Ketika dia tiba di sini, dia bisa merasakan berapa banyak ahli yang berkumpul di sini. Semua sekte dan keluarga besar telah mengirimkan barisan terkuat mereka. Raja seniman bela diri tidak lagi dianggap ahli top. Dia bahkan bisa merasakan aura tak terbatas dari imperial martial artis. Sedangkan untuk artis bela diri terhormat. Mereka mungkin hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan di sini. Oleh karena itu, Wang Chen tidak boleh lalai atau santai. Wang Chen, orang ini juga ada di sini. Menarik. Saat Wang Chen sedang beristirahat di bawah pohon besar, seorang pria parubaya dari aliansi darah, yang berjarak 100 meter darinya, memiliki senyum geli di wajahnya. Seorang seniman bela diri terhormat berani datang ke sini sendirian. Sungguh menarik. Di saat yang sama, pria parubaya dari keluarga api hitam juga tertarik pada Wang Chen. Saya tidak menyangka dia akan ikut bersenang-senang. Sayangnya dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di sini. Bos, Wang Chen juga ada di sini. Di ruang kosong lain di sudut, seorang pria berusia 30-an yang tampak seperti pencuri berkata kepada seorang pria parubaya dengan suara yang dalam, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Wang Chen, dia di sini juga. Mata pria parubaya itu berbinar ketika mendengar laporan pria itu. Dia ada di sini? Haruskah kita, pria itu membuat gerakan membunuh? Hei Siong telah diterima oleh keluarga Wang. Wang, cukup baik bahwa kita tidak terburu-buru mencari masalah dengannya. Orang ini benar-benar datang kepada kita. Bos, untuk satu sen, untuk satu pon. Ayo kita bunuh dia di sini dan hancurkan keluarga Wang saat kita kembali. Huh, keluarga kecil Wang berani menjadi musuh dari sekte pembunuh raksasa. Mereka pasti bosan hidup. Kami ingin membunuh Hei Siong, tapi mereka berani melawan kami. Keluarga seperti itu harus dihancurkan. Membunuh. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat seorang lelaki tua berkemeja hijau dengan mata terpejam. Dia sepertinya menanyakan pendapatnya. Bunuh. Ada jalan menuju surga, tapi dia tidak mau mengambilnya. Karena dia ada di sini, jangan biarkan dia kembali. Dia seperti semut. Apa yang perlu dipikirkan? Lelaki tua berkemeja hijau itu membuka matanya dan berkata dengan tenang, seolah dia merasakan pertanyaan lelaki parubaya itu. Baiklah, bunuh. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia berkata dengan suara rendah. Aku ikut denganmu. Aku ingin melihat seberapa kuat orang ini. Huh. Aku akan membunuhnya dan menggunakan kepalanya untuk menyambut pemimpin sekte. Orang tua itu berdiri perlahan dan tersenyum dingin. Bagaimana aku bisa menyusahkanmu, pelindung Jiayun? Serahkan masalah ini padaku. Pena tua sue, tunggu aku mengambil kepalanya. Pria itu buru-buru berkata ketika dia melihat lelaki tua itu hendak melangkah maju. Tidak masalah. Aku ingin melihat dewa macam apa Wang Chen itu. Seorang seniman bela diri kecil yang terhormat berani bersikap sombong di kota dosa. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat berikutnya, mereka bertiga berjalan menuju Wang Chen dengan tatapan dingin di mata mereka. Pada saat itu, Wang Chen tidak tahu bahwa krisis sedang mendekatinya. Mengaum. Setelah beberapa saat, Flaming Moon menjadi orang pertama yang merasakan bahaya dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Lalu, Wang Chen merasakan aura dingin mengelilinginya. Jantungnya berdetak kencang dan dia segera membuka matanya. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan seluruh tubuhnya terpental dari tanah dan mundur. Saat Wang Chen mundur, suara gemuruh datang dari tempat dia mendarat beberapa saat yang lalu. Sebuah pedang besar menebas tanah dengan kejam, dan pohon di belakangnya hancur berkeping-keping oleh pedang itu. Ketika Wang Chen melihat ini, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia melihat ke depannya dan berkata, Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Pada saat itu, bohong jika Wang Chen tidak marah. Tiga orang di depannya tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerangnya saat dia sedang istirahat. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan menghindari serangan itu tepat waktu, dia akan mati di tempat. Wang Chen mengerutkan kening ketika dia melihat mereka bertiga dengan baik. Semburat warna muncul di wajahnya. Kuat? Tiga orang di depannya sangat kuat. Ketiganya adalah orang-orang kuat yang telah masuk dalam jajaran Raja Seniman Beladiri. Pria parubaya di tengah dan pria tua di sebelah kanan bahkan lebih kuat. Mereka berkali-kali lebih kuat dari Raja Seniman Beladiri biasa. Aura samar yang mereka pancarkan membuatnya merasakan krisis yang luar biasa. Aku akan membunuhmu. Pria di sebelah kiri memandang Wang Chen dan mencibir. Bunuh aku. Wajah Wang Chen menunjukkan ekspresi bingung. Tidak ada permusuhan di antara mereka, jadi mengapa mereka ingin membunuhnya? Otak Wang Chen bekerja cepat dan mencari informasi tentang ketiga orang ini. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Namun, tidak banyak waktu tersisa bagi Wang Chen untuk berpikir. Sebelum dia pulih, Pria di sebelah kiri menebas Wang Chen lagi. Merasakan energi pedang yang dingin, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan pedang besar api merah di punggungnya dan meraung tebasan gelombang. Mereka belum pernah bertemu, tapi pihak lain ingin membunuhnya. Hal ini juga menimbulkan kemarahan Wang Chen. Gemuruh. Pedang dan pedang bertabrakan, dan kekuatan agung menyebar ke segala arah. Raungannya langsung ke langit. Dengan erangan teredam, Wang Chen mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Pria di depannya berhenti sejenak dan hendak menyerang lagi. Huff, lumayan. Kekuatanmu biasa saja. Kamu mampu memblokir dua serangan diam-diam dari serigala hijau. Lumayan. Pantas saja sampah beruang hitam hilang darimu. Namun, kekuatan kecil ini tidak dapat menyelamatkan Anda. Huff, kamu seharusnya tidak menyinggung kuil luo. Huff, jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Satu, bergabunglah dengan kuil luoku dan sujud padaku. Dua, mati. Memilih. 392. Membunuh sekte raksasa. Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen langsung mengerti. Membunuh sekte raksasa, dia tidak menyangka ketiganya berasal dari sekte pembunuh raksasa. Jadi begitulah adanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Kali ini, dia sendirian, sedangkan pihak lainnya terdiri dari tiga orang. Terutama ketika ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat darinya. Bahkan yang terlemah sekalipun, pria bernama Serigala Hijau, seharusnya menjadi seniman bela diri Raja Peringkat Tiga. Ketiganya bukanlah orang-orang yang bisa dia tolak. Dia tidak menyangka sekte pembunuh raksasa akan menemukannya di sini. Ini membuat Wang Chen menyadari betapa seriusnya situasi ini. Saat ini, dia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Pertukaran dua gerakan langsung menarik perhatian semua orang di dekatnya. Membunuh sekte raksasa. Dan itu adalah pelindung Yun dari geng naga banjir raksasa. Huff, kedua kelompok ini memang serigala dari suku yang sama. Saya tidak berpikir mereka akan menemukan Wang Chen kali ini. Si kecil ini dalam masalah. Pria parubaya dari Blood Alliance, yang pertama kali melihat situasi dengan jelas, sedikit mengernyit. Sedikit senyuman geli muncul di sudut bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Wang Chen akan mati di sini. Di saat yang sama, pria parubaya dari Blood Union menghela nafas kasihan. Kota dosa adalah situasi anjing makan anjing. Huff, ini akan menarik. Adapun orang-orang dari sekte dan keluarga besar di perbatasan utara, mereka semua mengungkapkan senyuman dingin saat ini. Kota dosa adalah tempat yang jahat bagi orang-orang ini. Siapapun yang datang dari kota dosa adalah jahat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa kedua pihak yang berkonflik adalah orang-orang dari kota dosa, mereka tidak merasa kasihan atau simpati sedikitpun. Wang Chen. Pada saat yang sama, sepasang mata dingin muncul di kerumunan, menatap dingin ke arah Wang Chen di depannya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Melihat Wang Chen tidak menjawab, pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa dengan dingin mendengus dan bertanya, baiklah, pilih untuk menyerah atau pilih mati. Juga tidak, Wang Chen mencibir. Dengan mendengus dingin, aura di sekelilingnya melonjak. Pada saat itu, dia menerobos tiga yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, mengamuk. Seketika, aura di sekelilingnya meledak sehingga menimbulkan hembusan angin kencang. Aura yang kuat membubung ke langit, dan naga yang mengaum muncul dari belakang Wang Chen. Menghadapi lawan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menyembunyikan apapun. Dia harus menampilkan kekuatan penuhnya. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat momentum Wang Chen menyebar, semua orang terkejut dalam sekejap. Bukan berarti auranya bisa mengintimidasi semua orang. Di antara orang-orang yang hadir, ada banyak prajurit raja dan prajurit kekaisaran. Momentum seperti ini tidak kuat bagi mereka. Yang mengejutkan mereka adalah kekuatan Wang Chen. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan prajurit terhormat peringkat lima. Wang Chen hanyalah prajurit terhormat peringkat lima. Namun, yang mulia seniman bela diri tingkat kelima memiliki aura menakutkan yang tidak kalah dengan aura raja seniman bela diri. Monster macam apa ini? Inilah yang mengejutkan orang-orang ini. Tidak buruk. He he, kekuatanmu lumayan. Pantas saja sampah beruang hitam tidak bisa memakanmu. Sepertinya kami masih meremehkanmu. Namun, karena Anda menolak bersulang hanya untuk minum, maka Anda bisa mati. Demikian pula merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Wang Chen, pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa mendengus dingin dan berkata. Bakat Wang Chen sekali lagi mengejutkannya. Dari jarak dekat, dia bisa merasakan kekuatan dan teror Wang Chen. Ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Sekarang, kedua belah pihak telah berbalik melawan satu sama lain. Wang Chen telah menjadi musuh mereka. Musuh seperti itu harus dilenyapkan sejak masih dalam buayan. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Jika tidak, ancaman mengerikan yang akan dia timbulkan di masa depan sudah jelas. Tidak semudah itu membunuhku. Apakah kalian semua berkumpul atau satu per satu? Wang Chen mendengus dingin. Hai! Mengikuti kata-kata Wang Chen, suasana menjadi gempar. Wang Chen begitu mendominasi dan sombong sehingga dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Seorang seniman bela diri kecil yang terhormat berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan tiga prajurit raja yang kuat. Dia hanya meminta kematian. Meskipun kekuatan Wang Chen tidak buruk, dia tetaplah seorang seniman bela diri terhormat. Tidak dapat dibayangkan baginya untuk menantang tiga raja prajurit pada saat yang bersamaan. Dia gila. Dia meminta kematian. Huff! Anak muda memang tidak peka. Benar, dia begitu sombong di usia yang begitu muda. Kota Dosa memang tempat untuk membina orang-orang seperti dia. Banyak orang meremehkan kata-kata Wang Chen. Apakah ini Wang Chen yang menghancurkan keluarga Yao dari kerajaan Tian Feng? Tepat sekali, aku tidak menyangka dia akan lari ke Kota Dosa. Keluarga Luo dan keluarga Han berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Klan Han yang menampungnya kini telah digigit oleh orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Ada juga orang yang mulai mengungkit masa lalu untuk membenci dan menyerang Wang Chen. Bukan itu yang terjadi. Kudengar keluarga Han melakukan sesuatu padanya terlebih dahulu. Saya kira begitu. Semua orang tahu apa yang terjadi dua tahun lalu. Wang Chen hampir mati di keluarga Han. Juga, kudengar temannya dibunuh oleh keluarga Han. Itu sebabnya dia memulai pembantaian karena marah. Iya itu betul. Cek, cek, cek. Keluarga Han itu benar-benar berengsek. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Jika bukan karena tetua mereka terpaksa menggunakan ramuan alam, keluarga Han pasti sudah hancur. Benar, Wang Chen ini benar-benar kejam. Kudengar dia menetap di kota dosa. Dia mendirikan keluarga Wang. Jadi bagaimana jika dia membuktikan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia tidak mati hari ini? Huff. Tidak mungkin dia bisa hidup setelah menyinggung orang-orang jahat di kota dosa ini. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan tiga orang sekaligus. Dia benar-benar meminta kematian. Iya, dia masih terlalu mudah. Seketika, seluruh tempat dipenuhi diskusi. Dalam jarak seribu meter, orang-orang dari semua sekte dan keluarga tertarik dengan keributan tersebut. Mereka memandang Wang Chen dan menunjuk ke arahnya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mengetahui arti di balik kata-kata Wang Chen. Pemuda ini lumayan. Dia tidak takut menghadapi bahaya. Aku suka ini. Tria parubaya berbaju merah dari aliansi darah tersenyum lebih lebar. Mungkin hanya sedikit orang seperti mereka yang bisa melihat tanda-tandanya. Alasan mengapa Wang Chen mengatakan ini sederhana saja. Dia ingin memprovokasi mereka agar mereka tidak bergabung untuk menyerangnya. Kalau tidak, Wang Chen pasti akan mati jika dia bertarung melawan tiga orang sekaligus. Jika dia sendirian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuan Flaming Moon. Wang Chen ingin mempermalukan orang-orang dari sekte pembunuh raksasa agar mereka tidak bisa menyerangnya bersama-sama. He he, memprovokasiku tidak ada gunanya. Serigala hijau, aku serahkan dia padamu. Bunuh dia, pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa bukanlah orang idiot. Dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Ia mencibir, seniman bela diri terhormat kecil, kami tidak perlu bergabung. Kami akan melakukan sesuai keinginanmu. Akan kutunjukkan padamu perbedaan di antara kami. Serigala hijau saja sudah cukup untuk mengubahmu menjadi debu. Matilah, nak. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, seniman bela diri peringkat tiga yang dikenal sebagai serigala hijau meraung dan menerkam Wang Chen lagi. Kemanapun pedang panjang itu menunjuk, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Semuanya berubah menjadi debu. Keterampilan naga ilahi guntur ungu. Melihat pihak lain mengirim seniman bela diri peringkat tiga untuk membunuhnya, Wang Chen menghela nafas lega. Namun, dia masih tegang. Raja bela diri orde ketiga masih bukan lawan yang bisa ia tandingi hingga saat ini. Setelah keterampilan naga ilahi guntur ungu digunakan, seekor naga raksasa meraung, kilat menyambar, dan awan gelap menutupi langit. Aura agung turun dari langit. Di bawah bimbingan pedang besar api merah, naga umu itu menukik ke bawah dan menyerang serigala hijau. Gemuruh. Dengan satu gerakan, suara gemuruh terdengar. Lampu hijau dan merah melesat ke langit, menutupi pancaran sinar matahari. Semua pepohonan, rerumputan, dan bebatuan dalam radius puluhan meter berubah menjadi ketiadaan. Dengan satu gerakan, keduanya mundur. Mengaum. Namun, Wang Chen masih memiliki Flaming Moon. Sambil mengaum, Flaming Moon menerkam Green Wolf. Cahaya merah dan biru menyala di matanya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan muncul di depan serigala hijau dalam sekejap mata. Dia membalikkan tubuhnya dan menyapukan ekornya, membidik dada serigala hijau dengan lampu merah iblis. Melihat serangan Flaming Moon, ekspresi Green Wolf berubah jelek. Sambil mengaum, dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah Flaming Moon. Bis, pergilah. Bang. Dengan suara teredam, tubuh Yang Yue terlempar, sementara King Lang sekali lagi mundur beberapa langkah. Binatang iblis dilahirkan dengan kekuatan besar. Flaming Moon adalah binatang iblis tingkat lanjut peringkat empat dan sangat dekat dengan peringkat lima. Bisa dibayangkan kekuatan serangannya. Green Wolf memblokirnya dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti itu, Flaming Moon lebih unggul. Ledakan hijau. Di belakang, Wang Chen memanfaatkan penundaan yang disebabkan oleh serangan Firimun untuk memadatkan semburan cahaya cian yang kuat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ledakan hijau langsung terbang dan langsung menuju serigala hijau dalam sekejap. Bajingan, istirahatkan untukku. Wajah King Lang berubah menjadi sangat jelek saat mereka berdua bertukar dua gerakan berturut-turut. Tak satu pun dari mereka memiliki akhir yang baik. Dengan marah, dia mengayunkan pedangnya ke depan tanpa peduli. Gemuruh. Saat pedang itu menebas, lampu hijau meledak. Dalam sekejap, hembusan angin kencang bertiup kencang, dan energinya menyebar dengan liar ke segala arah. Dengan geraman pelan, serigala hijau terpaksa mundur lagi dan lagi. Mati. Namun, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menghadapi serangan itu secara langsung. 36 wafescut miliknya menyapu Green Wolf dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di saat yang sama, Yan Yue sudah muncul di belakang serigala hijau. Ekor panjangnya melesat melintasi langit, meninggalkan lintasan setan saat ia menuju langsung ke punggung serigala hijau. Sekarang setelah dia berada di atas angin, Wang Chen melancarkan serangan yang heboh. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dia harus menekan serigala hijau. Jika tidak, begitu serigala hijau sadar kembali, Wang Chen tidak akan mampu mempertahankan dirinya dengan kemampuan seniman bela diri peringkat tiga miliknya. 393. Bocah, jangan terlalu sombong. Matilah. Tanpa diduga, saat Wang Chen hendak menyerang serigala hijau, dia melihat pria tua di sebelah pria paru baya dari sekte pembunuh Luo mengerutkan kening. Sambil mendengus ringan, dia membanting telapak tangannya ke arah Wang Chen. Dengan sebuah tamparan, cetakan tangan hitam pekat muncul di udara. Seolah-olah iblis telah membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam, menggigit Wang Chen. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan udara menjadi dingin. Dalam sekejap, dia seolah-olah telah tiba di neraka. Wang Chen merasa seluruh tubuhnya terkunci di tempatnya, dan tubuhnya membeku di tempatnya. Energi yang begitu kuat sehingga Wang Chen tidak bisa menahannya seperti sangkar, mengjebak Wang Chen di satu sisi, sehingga menyulitkan Wang Chen untuk melakukan gerakan apapun. Inilah keagungan seorang raja prajurit papan atas, inilah aura dan kekuatan seorang pejuang yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Wang Chen. Melihat telapak tangan yang masuk, wajahnya berubah. Dia buru-buru menggunakan kekuatan batin sejati untuk memblokirnya dengan pedangnya. Kabur? Tidak mungkin dia bisa kabur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan. Hatinya dipenuhi dengan kengganan, tapi mata Wang Chen keras kepala dan tegas. Membunuh Sekte Luo, geng naga raksasa, dua kekuatan ini, dia akan mengingatnya. Beraninya mereka menarik kembali kata-kata mereka dan membunuhnya. Selama dia tidak mati hari ini, dia, Wang Chen, pasti akan meratakan kedua organisasi ini di masa depan. Huff, penduduk kota dosa benar-benar tidak tahu malu. Wang Chen pasti akan mati kali ini. Tepat sekali, cek cek cek, kekuatan orang tua ini telah mencapai jajaran raja prajurit peringkat ke-9. Ya Tuhan, prajurit raja peringkat ke-9 adalah yang terkuat di bawah prajurit kerajaan. Wang Chen benar-benar selesai kali ini. Seorang raja prajurit dari peringkat ke-9 dapat membunuhnya dengan satu jari. Tepat sekali. Huff, sayang sekali, Wang Chen juga seorang jenius. Dia sudah sangat kuat sebagai yang mulia Orde ke-5. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menantang surga. Tapi sekarang, dia akan mati di sini. Sayang sekali. Melihat lelaki tua itu bergerak, para penonton di sekitarnya segera mengungkapkan ekspresi heran dan menghina saat mereka melihat ke arah lelaki paruh baya dan lelaki tua dari sekte pembunuh raksasa. Seharusnya itu adalah pertarungan satu lawan satu, tapi dia malah ikut campur di tengah jalan. Sudah tidak tahu malu bagi Raja Orde ke-3 untuk melawan yang mulia Orde ke-5, tapi sekarang, bahkan Raja Orde ke-9 pun harus bergabung. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Pada saat yang sama, semua orang merasa kasihan pada Wang Chen. Kasihan sekali Wang Chen. Tidak ada gunanya orang seperti itu mati di sini. Jika dia bisa tumbuh beberapa tahun lagi, masa depannya tidak akan terbatas. Petarung dunia. Di bawah tekanan absolut, Wang Chen hanya bisa menggunakan jurus terkuatnya. Begitu dia menggunakan World Fighter, darah di tubuhnya melonjak dan mendidih. Setiap molekul darah di tubuhnya mulai mengamuk dan mendatangkan malapetaka, dan setiap molekul energi terdorong. Jurus ini, pejuang dunia, adalah kekuatan Wang Chen yang paling kuat dan menakutkan. Bas dengungan. Pedang api merah mengeluarkan suara mendengung yang dalam. Dalam sekejap, energinya meletus hingga batasnya, dan aliran pedangki menyembur keluar. Seolah-olah itu adalah zat nyata, menyebar hingga panjang 300 hingga 400 kaki. Seekor naga raksasa membubung ke langit sambil mengaum. Pedang itu menebas langit, meninggalkan jejak kehampaan. Udara berputar seolah padat, mengeluarkan desisan tajam. Merusak. Dengan suara gemuruh, pedang api merah menebas ke depan, menyebabkan naga raksasa itu memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya hingga merobek bekas tangannya. Gemuruh. Keduanya bentrok hingga menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Seluruh bumi bergetar, dan energi yang kuat meluap, menghancurkan segalanya. Kemana pun ia melewatinya, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang baru saja melangkah ke level Raja Prajurit mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Of. Dengan erangan teredam, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Segera setelah itu, sosoknya mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah kemanapun dia lewat. Mengaum. Di sisi lain, Flaming Moon juga terlempar oleh telapak tangan serigala hijau di tengah teriakan. Lagi pula, Flaming Moon hanyalah monster-monster peringkat 4 tingkat lanjut dan bukan tandingan King Warrior peringkat 3. Tanpa kendali Wang Chen, dia dikirim terbang. Matilah. Nak. Wang Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan waktu Flaming Moon. Di depannya, lelaki tua itu mencibir. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraih dada Wang Chen. Di cakarnya, ada lapisan cahaya biru samar. Wang Chen yakin jika dia tertangkap oleh cakar ini, dadanya akan langsung tertusuk. Pada saat yang sama, aura Raja Prajurit peringkat 9 langsung mengunci Wang Chen, membentuk lapisan keberadaan seperti sangkar di sekelilingnya, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Pada saat ini, aura kematian memenuhi hati Wang Chen. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Bahkan ketika dia dikejar oleh keluarga Luo di Pegunungan Tons, Wang Chen tidak menghadapi bahaya seperti itu. Tapi hari ini, dia menemukannya. Situasi hari ini adalah jalan buntu. Tidak mungkin Wang Chen bisa melarikan diri. Melihat cakar yang turun dan merasakan aura kematian, jejak kengganan dan kebencian melintas di mata Wang Chen. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Melihat penonton di sekitarnya, tidak ada yang membantunya, Wang Chen merasa sedikit sedih. Ini adalah cara dunia, yang kuat dihormati, dan tidak ada yang mengasihani yang lemah. Ini adalah kenyataan, hanya ketika kekuatan seseorang cukup kuat barulah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada harapan untuk bergantung pada orang lain. Garis darah bela diri ilahi di tubuhnya mendidih, menghasilkan sejumlah besar energi yang menyebar ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Meski begitu, hal itu tidak memberikan efek sedikitpun. Apakah dia benar-benar akan mati hari ini? Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia tidak mau, benar-benar tidak mau, telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan sangat enggan, aura garis darah bela diri ilahi di sekitar Wang Chen sekali lagi diaktifkan. Naga raksasa berwarna merah darah meledak dan meraung. Dalam sekejap, lapisan belenggu yang dipasang oleh prajurit raja peringkat 9 di sekitar Wang Chen dipatahkan oleh kekuatan garis darah bela diri ilahi. Pada saat ini, aura Wang Chen langsung memasuki jajaran raja prajurit. Aura yang kuat melonjak ke langit. Seekor naga raksasa berwarna merah darah meraung ke langit, merobek sangkar di sekitarnya, membawa hembusan angin. Ini adalah aura garis darah bela diri suci. Dulu ketika Wang Chen berada di tahap tempering tubuh, dia pernah mia aura seperti itu. Pada saat itu, dia bisa mia aura prajurit raja peringkat 1. Sekarang dia telah memasuki jajaran prajurit yang mulia, ditambah dengan kebangkitan dan peningkatan kemurnian garis keturunannya, ledakan energi ini tidak lebih lemah dari aura prajurit raja peringkat 9. Kemunculan aura ini menyebabkan kilatan keterkejutan dan kengerian di mata prajurit raja peringkat 9. Aura yang sangat kuat, apa yang terjadi? Yang lebih menakutkan adalah aura ini sangat mendominasi, seolah-olah dapat menyebabkan seluruh darah di tubuh seseorang mendidih dan menjadi kacau. Tanpa pertahanan sedikitpun, lelaki tua itu hanya merasakan sesak di dadanya dan hampir mengeluarkan setegup darah. Aura macam apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa yang mulia prajurit kecil di depannya ini begitu menakutkan? Mungkinkah dia memiliki semacam harta karun yang menakutkan? Atau apakah dia punya semacam teknik rahasia yang menantang surga? Saat lelaki tua itu berhenti, itu memberi Wang Chen kesempatan. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih menghantam cakar lelaki tua itu dengan keras. Bang-bang-bang. Suara seperti guntur yang tumpul meletus, dan Wang Chen serta lelaki tua itu mundur. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen langsung mencapai jajaran raja prajurit di bawah peningkatan garis darah bela diri ilahi. Tentu saja ini hanya berumur pendek. Setelah kekuatan garis darah bela diri ilahi menghilang, Wang Chen akan jatuh ke dalam situasi yang lebih sulit. Tapi ini sudah cukup. Aura ini membantu Wang Chen menghindari pukulan fatal. Darah di tubuhnya mendidih, dan rambut Wang Chen berangsur-angsur berubah menjadi warna merah tua yang muncul saat garis keturunan diaktifkan. Warna merah tua iblis tampak sangat menggoda di bawah sinar matahari, bergerak mengikuti angin. Ditambah dengan wajah Wang Chen yang terpahat, untuk sesaat, Wang Chen terlihat sangat tampan dan gagah. Di saat yang sama, matanya menjadi merah, berkedip dengan cahaya merah iblis. Di belakangnya, bayangan naga raksasa mengjulang ke udara, megah dan menakjubkan. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa iblis yang turun ke bumi, auranya mendominasi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keterampilan rahasia macam apa ini? Ini sangat kuat. Seorang raja prajurit tingkat ke-9, auranya sebenarnya sebanding dengan raja prajurit tingkat ke-9. Ini. Wang Chen, monster macam apa dia? Ada keributan di luar, dan mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat Wang Chen saat ini. Mereka tidak percaya dan berseru. Perubahan mendadak Wang Chen hanya bisa dikaitkan dengan beberapa keterampilan rahasia yang kuat. Dia menggunakan keterampilan rahasia itu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan apa yang sedang terjadi. Adapun pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa yang awalnya berdiri di depan, di bawah pengaruh aura Wang Chen, dia juga mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia didorong kembali oleh aura ini, mundur 6 atau 7 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Darah di tubuhnya sepertinya terpengaruh, dan akan keluar dari tubuhnya. Hal ini membuat pria itu mengungkapkan ekspresi yang lebih ngeri, dan dia buru-buru mengoperasikan trukinya untuk mengurangi tarikan aura ini. Semua orang memandang Wang Chen dengan cara yang berbeda. Seorang prajurit mulia kecil sebenarnya sangat menakutkan, apakah dia benar-benar melanggar tatanan alam? Hati semua orang kacau. He he, si kecil ini menarik. Di tengah kerumunan di belakang, pria parubaya dari Blood Union dan keluarga Black Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Dan di tengah kerumunan, seorang pria berkulit hitam yang tersembunyi sangat dalam memiliki kilatan di matanya, memperlihatkan ekspresi suram, seperti yang diharapkan, mutiara Tuhan ada bersamanya. Berbicara tentang mutiara Tuhan, mata pria itu menunjukkan jejak keserakahan dan kekejaman, Wang Chen harus ditangkap. Hef, monster, apa menurutmu kamu bisa lolos dari kematian seperti ini? Hef, itu hanya aura kosong, kekuatanmu masih terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Mati, orang tua itu dipaksa kembali oleh Wang Chen, dan ekspresinya terus berubah, menjadi sangat suram. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya mulai takut, orang seperti itu harus dilenyapkan hari ini. Kalau tidak, begitu dia besar nanti, siapa yang bisa menghentikannya? Pergi. Dengan kedua tangan membentuk cakar, lelaki tua itu berteriak dengan dingin, kakinya berkedip, dan dia sekali lagi menerkam ke arah Wang Chen. Pada saat yang sama, di belakang, pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa tidak peduli dengan wajahnya atau apapun. Sambil mendengus ringan, dia menghunus pedang panjang di tangannya, mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan, dan menebas ke arah Wang Chen. Mati, Green Wolf juga menyerah pada Flaming Moon, dan menyerang Wang Chen. Prajurit Raja Peringkat 3, Prajurit Raja Tingkat Tinggi, dan Prajurit Raja Tingkat Atas. Tiga Prajurit Raja yang kuat melancarkan serangan fatal ke Wang Chen pada saat yang bersamaan. 394. Prajurit Raja Peringkat 3, Prajurit Raja Tingkat Tinggi, dan Prajurit Raja Tingkat Atas. Tiga Prajurit Raja yang kuat melancarkan serangan fatal ke Wang Chen pada saat yang bersamaan. Wajah Wang Chen menjadi gelap ketika dia melihat tiga orang bergegas ke arahnya. Aktivasi kekuatan garis darah bela diri suci telah membuat tubuhnya sangat kelelahan. Keputus asaan muncul di matanya saat dia melihat ketiga orang yang menyerangnya. Pada saat ini, dengan dukungan dari garis darah bela diri suci, dia mungkin bisa mengalahkan Serigala Hijau. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan pria parubaya dari sekte pembunuh Luo, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan tidak dibunuh oleh Prajurit Raja Tertinggi. Namun, jika mereka bertiga bekerja sama, dia pasti akan mati. Ketiganya menyerangnya dari tiga arah berbeda, menyebabkan Wang Chen terjerumus ke dalam krisis kematian. Sabit Grim Reaper sudah berayun, meneru saat menuai jiwa baru. Di luar arena, terjadi keheningan total. Semua orang terdiam saat mereka menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang terjadi di depan mereka. Tiga Prajurit Raja yang kuat bersekongkol di peringkat lima artis bela diri terhormat. Penduduk kota dosa benar-benar tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Sementara semua orang membenci mereka, mereka diam-diam berduka atas Wang Chen. Mungkinkah seorang jenius jatuh begitu saja? Huh, bocah nakal, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Penatua, yang berada di garis depan, meraih kepala Wang Chen dengan cibiran di sudut mulutnya. Menghadapi, wajah bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh. Jika seseorang memiliki kekuatan, mereka akan memiliki wajah. Di benua Suan Tian Suan, kekuatan adalah representasi dari segalanya. Penduduk kota dosa tidak membutuhkan reputasi. Yang mereka butuhkan adalah kekuatan. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani menertawakan mereka. Adapun Wang Chen, keberadaan mengerikan ini harus dibunuh. Mereka tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Dengan tekad untuk membunuh, ketiganya menyerang Wang Chen bersama-sama. Dalam sekejap mata, mereka menyerang Wang Chen dari tiga arah. Melihat ketiganya menyerangnya, mata merah Wang Chen dipenuhi dengan kengganan. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Memikirkan tentang kebangkitan keluarganya, memikirkan tentang kebencian keluarganya. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman sedih. Di hadapan kekuatan absolut, apakah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Meskipun kekuatan garis darah bela diri ilahi sangat kuat, peningkatan kekuatannya sangat terbatas. Kecuali jika kekuatan garis darah bela diri ilahi dapat ditingkatkan dan diperkuat lagi, maka dia mungkin bisa meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, jelas bahwa hal ini tidak mungkin lagi dilakukan. Pada akhirnya, dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat untuk membunuh segalanya, mengapa dia takut dikelilingi oleh orang-orang ini? Kematian, bahkan jika dia harus mati, dia akan menyeret mereka ke neraka dan membunuh sebanyak yang dia bisa. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan, dengan kesadaran bahwa dia akan mati. Mengaum. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Itu adalah bulan menyala. Pada saat itu, Lian Yue dalam keadaan menyedihkan dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Cahaya biru dan merah menyala di matanya, tapi dia berdiri kokoh di depan Wang Chen. Di saat paling berbahaya, dia dengan tegas memilih untuk berdiri bersama Wang Chen, hidup dan mati bersama. Hahaha. Membunuh sekter raksasa, geng naga raksasa, sepertinya terlalu berlebihan bagimu untuk bergabung untuk mengepung si kecil ini. Saat Wang Chen hendak melakukan serangan pengorbanan dan menyeret seseorang bersamanya bahkan jika dia harus mati, ledakan tawa terdengar. Segera setelah itu, sosok merah melintas dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Kecepatannya lebih cepat daripada seniman bela diri peringkat sembilan. Kemudian, saat ketiga orang itu hendak menyerang Wang Chen, sosok itu tiba-tiba menamparkan ke depan dengan kedua tangannya. Bang, bang, bang. Tiga telapak tangan berturut-turut memaksa ketiga orang itu mundur dalam sekejap mata. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Selain auman dari telapak tangan, tidak ada tanda-tanda sosok itu bergerak. Di tengah rangan yang teredam, ketiga sosok itu terpaksa mundur. Situasi kematian Wang Chen sebenarnya terselesaikan begitu saja. Setelah beberapa saat, semua orang dapat dengan jelas melihat pria parubaya berjubah merah berdiri di depan Wang Chen. Orang ini mengenakan jubah merah, tingginya sekitar 1,8 meter, berkulit putih, dan berperilaku sedikit jahat. Penampilannya sebenarnya bisa dibilang cantik. Jika pria seperti itu mengenakan pakaian wanita, kebanyakan orang mungkin akan memperlakukannya sebagai wanita. Iblis Darah Melihat penampilan pria itu, seniman bela diri peringkat 9 yang terpaksa mundur berseru. Tuan Aliansi Darah Pada saat yang sama, pria parubaya dari sekte pembunuh raksasa juga berseru. Orang yang muncul saat ini adalah Master Aliansi Darah, Blood Demon. Dia benar-benar menyelamatkan Wang Chen pada saat genting ini. Iblis Darah Melihat pria di depannya, Wang Chen juga mengungkapkan sedikit keterkejutan. Salah satu dari tiga kekuatan utama di Kota Dosa, Master Aliansi Darah, Blood Demon, benar-benar membantunya saat ini. Adegan itu langsung heboh. Blood Demon, itu dia, dia bergerak. Cek, 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 Wang Chen ini benar-benar beruntung. Iblis Darah, salah satu dari sepuluh ahli di Kota Dosa. Dia benar-benar membantu Wang Chen. Apa hubungan mereka? Kapan Wang Chen mengjilat pria ini? Tepatnya, sebagai salah satu dari sepuluh ahli teratas di Kota Dosa, ku dengar kekuatan Blood Demon telah memasuki jajaran Kaisar Seniman Beladiri. Kota Dosa benar-benar kacau. Untuk sesaat, melihat Blood Demon menyelamatkan Wang Chen, semua orang mulai berdiskusi. Blood Demon tidak hanya terkenal di Kota Dosa, dia juga terkenal di Perbatasan Utara. Sebagai Kaisar Seniman Beladiri, ia memiliki ketenaran yang cukup. Blood Demon, apakah aliansi darahmu ingin menjadi musuh geng naga banjir raksasaku? Orang tua yang terpaksa mundur oleh Blood Demon memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Terhadap Blood Demon, dia menunjukkan rasa takut yang cukup. Bagaimanapun, seorang Kaisar Seniman Beladiri bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Dia hanya bisa menggunakan nama geng naga banjir raksasa untuk menekannya. Hanya geng naga banjir raksasa mereka yang bisa dibandingkan dengan Blood Demon. Geng naga banjir raksasa, hehehe, mungkinkah kita bukan musuh? Atau, apakah kita berteman? Ekspresi Blood Demon tidak berubah sama sekali. Sambil tersenyum tipis, dia bertanya balik dengan sedikit rasa jijik di matanya, tiga lawan satu, sekte luo pembunuh dan geng naga banjir raksasa benar-benar menjanjikan. Segera setelah itu, dia mengabaikan pria tua dan pria parubaya yang marah dari sekte luo pembunuh dan menoleh ke arah Wang Chen. Nak, lumayan, aku menyukainya. Hehehe, mereka tidak bisa menyentuhmu hari ini. Kata-kata Blood Demon sangat santai, tapi itu memberi Wang Chen perasaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Inilah keagungan seorang ahli, keagungan yang terpancar dari setiap gerakannya. Sedikit mengernyit, Wang Chen menatap Blood Demon di depannya dengan sedikit keraguan di matanya. Mengapa Blood Demon ini ingin membantunya? Dia tidak bisa memahaminya. Blood Demon, kamu, pemimpin geng kami menunjukmu untuk membunuh Wang Chen. Mungkinkah kamu ingin melawan pemimpin geng kami? Mendengar kata-kata Blood Demon, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Kemunculan Blood Demon telah merusak semua rencana mereka. Saat ini, hati lelaki tua itu dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, mereka bertiga akan menyerang bersama sejak awal dan membunuh Wang Chen dengan kecepatan kilat. Sekarang, kebencian telah terbentuk, tetapi dengan Blood Demon di sini, jelas mustahil baginya untuk membunuh Wang Chen. Kecuali jika pemimpin geng itu muncul, jika tidak. Ekspresi lelaki tua itu terus berubah dan matanya tidak yakin. Pemimpin gang, he he, naga banjir raksasa, kamu masih belum keluar. Berbicara tentang pemimpin geng-geng naga banjir raksasa saat ini. Naga banjir raksasa, bibir Blood Demon membentuk senyuman lucu. Naga banjir raksasa juga ada di sini. Dia juga salah satu dari sepuluh ahli di kota Dosa, seorang prajurit kaisar. Ini akan menjadi meriah, pertarungan antara dua prajurit kaisar. Sulit untuk mengatakan apakah Wang Chen hidup atau mati. Itu benar, Blood Demon tidak akan menyinggung kaisar prajurit demi prajurit yang mulia, kan? Sulit untuk mengatakannya. Bukan berarti kamu tidak tahu tentang kota Dosa. Ketiga kekuatan itu selalu bertarung satu sama lain. Siapa yang tahu apa yang mereka rencanakan? Mendengar naga banjir raksasa juga ada di sini, pemandangan menjadi semakin meriah. Huff, saat kerumunan sedang berdiskusi, dengusan dingin terdengar. Itu seperti guntur yang teredam, menggetarkan hati semua orang. Setelah itu, sosok kasar perlahan muncul di depan orang banyak. Kulitnya sangat gelap, dan dia mengenakan singlet sederhana. Ototnya yang menonjol penuh dengan kekuatan ledakan, dan ekspresinya dingin. Dia membawa dua kapak besar di tangannya sambil berjalan dengan mantap menuju tempat kejadian. Setiap langkah yang diambilnya seakan menginjak-injak hati orang banyak. Blood Demon, Urusan geng naga banjir raksasa milikku bukanlah urusanmu. Wang Chen bukan laki-lakimu. Apakah Anda akan menyatakan perang terhadap geng naga banjir raksasa saya untuknya? Sesampainya di tempat kejadian, naga banjir raksasa dengan dingin menatap orang-orang di sekitarnya. Seketika, orang-orang di sekitarnya tampak seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan, dan wajah mereka menunjukkan sedikit rasa malu. Mereka tidak berani melanjutkan pembicaraan. Saya akan membantu siapapun yang ingin saya bantu, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tentu saja, itu bukan urusan Anda. Bibir Blood Demon membentuk senyuman cerah saat dia berbicara dengan tenang. Jubah merah itu perlahan berkibar tertiup angin, dan pada saat itu, Blood Demon tampak lebih mempesona. Jika Giant Float Dragon dikatakan ahli yang mendominasi dan biadab, maka Blood Demon adalah ahli yang sedikit jahat. Temperamen mereka sangat berbeda sehingga bisa dibilang bertolak belakang. Kamu, kata-kata dan sikap santai Blood Demon menyebabkan wajah naga banjir raksasa berubah sangat jelek, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Huff, bagus sekali, Setan Darah, kamu sangat hebat. Huff, kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Apa menurutmu kamu bisa melindungi si kecil ini? Hari ini, geng naga banjir raksasa saya akan mengatakannya di sini. Kita harus membunuh Wang Chen. Jika Anda memiliki kemampuan, lindungi dia sampai akhir. Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhnya. Orang-orang dari geng naga banjir raksasa, keluarlah. Naga banjir raksasa sangat marah. Karena dia sudah melepaskan semua kepura-pura ramah, maka dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. He he, mengancam, atau mengancam, atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak bahagia? Apa menurutmu aku takut padamu? Hari ini, aku akan melindungi si kecil ini dan melawanmu sampai akhir. Orang-orang dari persatuan darah, keluarlah. Melihat naga banjir raksasa itu marah, belut dimen perlahan memperlihatkan senyuman jahat dan berteriak. Orang-orang dari sekte pembunuh Luo, keluar. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk ke tempat kejadian dari luar kerumunan. Seorang pria parubaya berdiri di samping naga banjir raksasa dan berteriak dengan dingin. Membunuh pemimpin Luo sekte, Sulong. Pada saat ini, dia juga muncul di sini, jelas berdiri di sisi geng naga banjir raksasa. Seketika, pemandangan menjadi kacau, mendidih, dan gempar. Dua kekuatan terbesar di kota dosa dan sekte pembunuh Luo, yang dikenal sebagai kekuatan terbesar keempat, dengan cepat berkumpul. Hal ini menyebabkan adegan tersebut meledak secara ekstrim. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh orang berdiri di tempat kejadian, saling berhadapan. Mereka yang bisa datang ke sini adalah yang terkuat dari kekuatan ini, dan mereka juga mewakili kelompok orang terkuat di kota dosa. Saat ini, Bao Mesiu sangat kuat demi Wang Chen. Ini. Ini akan menjadi hidup, Pertarungan antar kekuatan besar. Kota dosa benar-benar kacau. Cek cek cek, adegan ini. Kerumunan di luar tempat kejadian berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat pemandangan ini, banyak orang memperlihatkan senyuman tertarik dan tatapan penuh harap. 395. Berdiri di belakang Blood Demon, mata Wang Chen dingin dan bibirnya membentuk senyuman mencela diri sendiri. Itu adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia tidak hanya harus mengandalkan kekuatan, dia juga harus memiliki pengaruh. Begitulah cara dunia. Wang Chen sekali lagi mengalami kenyataan dunia. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Wang Chen tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Dia harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Dia tidak ingin menghadapi situasi seperti itu untuk kedua kalinya. Mengepalkan giginya, Wang Chen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Kehidupan Wang Chen tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Pada saat yang sama, dia memandang orang-orang dari sekte pembunuh raksasa dan geng naga raksasa dengan tatapan dingin. Benar saja, orang-orang ini telah menjadi musuhnya. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ketika dia kembali, keluarga Wang mungkin akan diserang oleh dua kekuatan ini. Dia harus cukup kuat untuk meratakan kedua kekuatan tersebut. Di tengah perbincangan dan keributan masa, kedua kekuatan saling berhadapan. Situasinya sangat tegang. Pertempuran akan segera dimulai. Blood Demon, orang-orang yang kamu bawa bukanlah tandingan kami. Jika Anda mundur sekarang, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ju Ujiao mencibir sambil melihat kelima Raja Prajurit di samping Blood Demon. Di sampingnya berdiri delapan atau sembilan Raja Prajurit. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Blood Demon. Maaf, tapi aku tidak suka diancam, dan aku lebih bencil lagi diancam. Kamu tidak bisa membunuh makhluk kecil ini, sudah ku bilang. Iblis darah mencibir. Sebagai kaisar prajurit dan pemimpin geng, dia bukanlah tipe orang yang membiarkan dirinya diancam. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, coba saya lihat seberapa kuat Anda sekarang. Mata Blood Demon menjadi dingin. Martabatnya telah ditantang oleh Blood Demon satu demi satu, dan dia terbakar amarah. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Blood Demon menyipitkan matanya dan tersenyum. Tindakan ini menonjolkan ekspresi jahatnya, membuat orang merasa tidak nyaman, seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Bagus, sangat bagus. Huff, aku ingin melihat bagaimana orang-orang dari aliansi darah akan menghentikanku. Huff, Blood Demon memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah dan kekuatan, jadi dia sangat percaya diri. Jika aliansi darah tidak cukup, bagaimana jika kamu menambahkanku? Namun, begitu Ju Ujiao menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara tiba-tiba. Setelah itu, seorang lelaki tua yang agak acak-acakan dengan rambut putih keperakan perlahan keluar dari kerumunan. Dia mengenakan kemeja linen abu-abu kasar dan sepasang sandal yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Dia membawa botol labu anggur yang besar dan usang di tangannya saat dia berjalan dengan angkuh ke arena. Pada saat yang sama, dia menegup minuman keras di dalam labu dan menunjukkan ekspresi kenikmatan di matanya. Aura yang ceroboh. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mandi. Untuk dapat mencapai, alam, seperti itu. Segera, di bawah pengawasan orang banyak, lelaki tua itu berjalan ke sisi Wang Chen. Hahanak, aku sudah lebih dari dua tahun tidak bertemu denganmu. Kamu sudah dewasa. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Di bawah tatapan tercengang orang banyak, dia menepuk bahu Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak, berbau alkohol. Lalu, dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Kamu Jiu Jiao, kan? Datang dan coba sentuh anak ini. Aku ingin melihat bajingan mana yang berani menyentuh anak di depanku hari ini. Lelaki tua itu mendecahkan bibirnya dan mendengus ketidakpuasan sambil memegang botol labu anggur di tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan sebatang bambu kecil entah dari mana dan mulai mencabuti giginya tanpa mempedulikan citranya. Adegan ini menyebabkan otak banyak orang mengalami korsleting. Semua orang terkejut dengan pintu masuk megah lelaki tua itu. Ini, gambaran ini, temperamen ini, benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Dongfang Senior. Ya Tuhan, ini Senior Dongfang. Salah satu dari sepuluh pakar perbatasan utara, Senior Oriental. Ya Tuhan, apa aku melihat sesuatu? Bahkan Senior Dongfang ada di sini kali ini. Tidak mungkin, Senior Dongfang benar-benar membantu Wang Chen. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku tidak melihat apa-apa, kan? Oh, sudah berakhir, kenapa orang aneh ini ada di sini? Sudah berakhir, sudah berakhir, apa yang kita perjuangkan? Dia ada di sini, bukankah kita akan? Ya Tuhan, mengapa sepuluh ahli perbatasan utara ada di sini? Sial, apakah sekte api berkobar habis-habisan kali ini? Saat lelaki tua itu muncul, semua orang kembali sadar dan melebarkan mata. Banyak orang di antara kerumunan itu berseru kaget. Benar sekali, orang yang muncul di depan Wang Chen adalah Dongfang Niu Hao. Salah satu dari sepuluh pakar perbatasan utara, Dongfang Niu Hao dari sekte api berkobar. Dia sebenarnya muncul di sini juga. Orang-orang yang menonton pertunjukan tadi tidak lagi merasa sombong atau penasaran. Sebaliknya, wajah mereka menjadi jelek. Mereka tahu betapa kuatnya Dongfang Niu Hao. Jika Dongfang Niu Hao bergabung untuk memperjuangkan harta karun di abad pertengahan, berapa banyak dari mereka yang bisa bersaing dengannya? Demikian pula, Wang Chen juga terkejut. Saat melihat wajah familiar ini, Wang Chen menjadi bersemangat dalam sekejap. Dia telah melihat Dongfang Niu Hao sekali lagi dua tahun lalu di keluarga Han. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Saat ini, melihat Dongfang Niu Hao, dia merasakan keakraban seolah-olah dia adalah keluarganya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Apakah kakakku ada di sini kali ini? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Karena Dongfang Niu Hao ada di sini, kakak laki-lakiku juga harusnya ada di sini. Dongfang Senior, naga raksasa di depan Dongfang Niu Hao tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Dia membungkuk dan menyapa dengan ekspresi jelek. Meskipun dia berasal dari kota dosa, dia tetaplas orang seniman bela diri ke kaisaran dan telah bertemu Dongfang Niu Hao berkali-kali. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya Dongfang Niu Hao. Dengan temperamen dan kekuatan Dongfang Niu Hao, semua orang di perbatasan utara tahu tentang dia. Tidak ada yang tidak takut pada orang gila ini. Dongfang Senior, demikian pula, Blood Demon menyipitkan matanya dan tersenyum sinis saat dia menyapa. Kamu masih ambigu seperti biasanya. Kak, pergilah. Sudah kubilang, aku tidak menyukaimu. Dongfang Niu Hao cemberut mendengar sapaan Blood Demon dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia mendengus dan berkata, jika bukan karena kamu melindungi si kecil ini kali ini, aku akan bertarung denganmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia menamparkan Blood Demon dengan telapak tangannya, menyebabkan Blood Demon mundur ketakutan. Hal ini membuat Blood Demon merasa getir dan tertekan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Dongfang Niu Hao. Dia pernah mendengar nama Dongfang Niu Hao. Siapa dia? Apa gunanya bersaing dengan orang gila seperti ini? Memikirkan semua hal yang telah dilakukan orang gila ini di masa lalu dan betapa gilanya lelaki tua ini ketika dia bertarung, Blood Demon bergidik dan tidak berani berbicara. Merasa bersalah, dia berdiri di samping. Kemudian, seakan teringat sesuatu, dia berbalik dan menatap ular raksasa dengan penuh minat. Bagaimana mungkin orang ini masih sombong? Berdasarkan situasi saat ini, Dongfang Niu Hao dan Wang Chen pasti memiliki hubungan yang spesial. Sekarang, ular raksasa akan menderita. Apakah kamu yang ingin membunuh? Setelah memaksa Blood Demon mundur, Dongfang Niu Hao mencabut giginya dan cemberut. Sambil menyeret sandalnya, dia berjalan ke arah ular raksasa dan bertanya. Kata-katanya membuat Zhu Wu Jiao dan yang lainnya terdiam. Aku bertanya padamu, apakah kamu mendengarku? Atau apakah Anda ingin saya mengambil tindakan sebelum Anda menjawab? Melihat ular raksasa dan yang lainnya tidak berbicara, wajah Dongfang Niu Hao menjadi jelek. Dongfang Senior, apa maksudnya ini? Apakah Anda akan bermusuhan dengan kami karena pemuda itu? Melihat Dongfang Niu Hao begitu sombong, pria parubaya di samping Master Sekte Pembunuh Raksasa yang pertama melakukan gerakan pertama memasang ekspresi jelek saat dia bertanya dengan suara dingin. Hem, menjadi musuh denganmu, ekspresi Dongfang Niu Hao menjadi dingin dan dia bertanya dengan mata menyipit. Di saat yang sama, ekspresi ular raksasa dan yang lainnya berubah drastis. Tidak hanya Dongfang Niu Hao yang kuat, tetapi kepribadiannya juga membuat pusing kepala. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Bahkan mereka yang kekuatannya tidak kalah dengannya pun tidak mau menyinggung perasaannya, apalagi ular raksasa dan yang lainnya yang kekuatannya sedikit lebih lemah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik biasa, ular raksasa tidak akan khawatir. Paling-paling, dia hanya akan melawan mereka secara langsung. Namun, orang yang berdiri di hadapannya adalah Dongfang Niu Hao yang sombong. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan orang tua ini. Sekarang, sampah dari sekte pembunuh Luo ini telah mengucapkan kata-kata yang cukup untuk membuat marah Dongfang Niu Hao. Bagaimana ekspresinya tidak berubah? Apakah kamu baru saja bergerak? Dongfang Niu Hao berbalik dan bertanya pada Wang Chen. Dia pemimpinnya. Dia yang pertama menyerang. Sebelum Wang Chen bisa menjawab, Blood Demon mencibir. Baiklah, karena kamu bilang kita musuh, kita akan jadi musuh. Anda berani menyerang lebih dulu. Apakah kamu tidak tahu anak ini berada di bawah perlindunganku? Anda punya nyali. Aku akan menanganimu dulu. Mendengar jawaban Blood Devil, mata Dongfang Niu Hao berbinar. Sosoknya bersinar, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah bergegas ke kerumunan. Kemudian, dia menamparkan dengan satu tangan, dan saat dia melakukannya, terdengar jeritan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dongfang Niu Hao telah kembali ke tempat asalnya. Huff, hanya seorang raja peringkat tujuh yang berani bersikap sombong. Kembali ke tempat asalnya, Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin saat dia melihat pria paru baya berwajah pucat dari sekte pembunuh Luo. Dalam satu tarikan napas, Dongfang Niu Hao telah melukai pria itu dengan parah dan menangkapnya. Dongfang Senior melihat ini, ular raksasa berteriak. Pada saat yang sama, pemimpin sekte pembunuh Luo, ekspresi sulong berubah drastis. Dia dengan cepat melangkah maju. Apa? Kamu meminta ampun. Huff, tidak mungkin. Dia harus mati. Dongfang Niu Hao mendengus dingin. Pada saat ini, saat ditangkap oleh Dongfang Niu Hao, wajah pria paru baya itu menjadi pucat dan keringat dingin menetes di punggungnya. Dia benar-benar ketakutan dan panik. Dia tidak pernah menyangka Dongfang Niu Hao akan menyerang tanpa memberikan wajah apapun kepada ular raksasa. Kita harus tahu siapa ular raksasa itu. Dia adalah seorang artis bela diri kekaisaran, seorang artis bela diri kekaisaran yang kuat. Meski dia tidak sekuat Dongfang Niu Hao, dia harusnya memenuhi syarat untuk bertarung. Siapa sangka yang membuat pria paru baya itu ingin menangis adalah kata-kata oriental Niu Hao. Siapa sangka Wang Chen berada di bawah perlindungan Dongfang Niu Hao. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengucapkan kata-kata ofensif seperti itu bahkan jika dia harus mati. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Senior Timur, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Melihat Dongfang Niu Hao tidak memberinya wajah apapun, ekspresi ular raksasa berubah jelek dan dia bertanya dengan suara rendah. Inilah yang ingin aku lakukan. Hei hei, kamu ingin menggigitku. Saya ingin membunuhnya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa datang dan membunuhku. Dongfang Niu Hao menyipitkan matanya dan mendengus. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Saat ini, leher pria paru baya itu langsung diremukkan oleh Dongfang Niu Hao. Raja peringkat tujuh dihancurkan oleh Dongfang Niu Hao seperti semut. 396 Yang paling suara patah tulang yang tajam terdengar saat leher pria paru baya itu diremukkan oleh Dongfang Niu Hao. Seorang seniman bela diri peringkat tujuh dihancurkan seperti semut oleh Dongfang Niu Hao. Produk. Kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, itu seniman bela diri peringkat tujuh, dia. Seorang seniman bela diri peringkat tujuh bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari senior Dongfang. Tentu saja, senior Dongfang adalah salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik di perbatasan utara, seorang seniman bela diri kerajaan tingkat tinggi. Bagaimana menurut Anda? Tidakkah kamu melihat bahwa naga raksasa dan setan darah yang kuat pun tidak berani melawan senior Dongfang? Seniman bela diri peringkat tujuh yang lemah itu sedang mencari kematiannya sendiri. Yang kuat memang kuat. Seniman bela diri peringkat tujuh bagaikan seekor semut dihadapan senior Dongfang. Dalam sekejap, semua orang menjadi gempar. Membunuh Raja bela diri tahap tujuh dalam satu tarikan napas semudah menghancurkan seekor semut. Benar-benar mengejutkan. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang ahli. Ini adalah kekuatan sejati. Mayatnya dilempar ke tanah dan Dongfang Niu Hao menoleh untuk melihat Wang Chen, nak, siapa lagi yang mengganggumu. Katakan padaku, aku akan membunuh mereka untukmu. Kata-kata Dongfang Niu Hao sederhana, namun penuh dengan dominasi. Ini adalah kekuatan dari sebuah pembangkit tenaga listrik, inilah aura dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Membunuh seniman bela diri peringkat tujuh dengan lambayan tangannya, seperti meremukan semut, inilah kekuatan pembangkit tenaga listrik. Hati Wang Chen bergejolak, kekuatan Dongfang Niu Hao benar-benar mengejutkan Wang Chen. Kekuatan seperti ini adalah kekuatan yang dia inginkan. Kekuatan seperti itu adalah tujuan yang diperjuangkan Wang Chen. Jika dia memiliki kekuatan ini hari ini, apakah dia tidak dapat membalaskan dendam keluarganya? Jika dia memiliki kekuatan ini, apakah dia akan diganggu seperti ini hari ini? Jika dia memiliki kekuatan ini, apakah keluarga Wang tidak akan bangkit? Pada akhirnya, ini semua tentang kekuasaan. Melihat ekspresi jelek di wajah naga raksasa dan yang lainnya, Wang Chen merasa semakin rumit. Inilah kekuatan kekuasaan. Ini adalah benua Tian Suan, sebuah dunia di mana yang kuat berkuasa. Selama Anda kuat, Anda bisa melakukan apa saja. Selama kamu kuat, kamu bisa menekan segalanya. Ya Tuhan, apakah senior Dongfang berencana memulai pembantaian? Orang-orang dari Sin City benar-benar tidak beruntung kali ini. Huff, setiap kematian berarti, tidak ada orang baik di kota dosa. Benar, penatua Dongfang membantu orang-orang dengan menyingkirkan kejahatan. Perkataan Dongfang Miuhau kepada Wang Chen bisa dikatakan seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, sehingga kembali menimbulkan keributan. Mata semua orang dipenuhi dengan ketertarikan saat mereka menyaksikan perkembangan adegan tersebut. Saat ini, perkembangan pemandangan telah melampaui imajinasi semua orang. Dongfang senior, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ekspresi Jiu Wujiao sangat jelek. Merupakan suatu penghinaan bagi Raja Beladiri tahap tujuh untuk dicubit sampai mati di depannya. Adapun Sulong, yang berdiri di samping naga banjir raksasa, ekspresinya bahkan lebih jelek. Seniman Beladiri tahap tujuh ini adalah anggota dari sekte pembunuh Luo, seorang ahli terkemuka di sekte tersebut. Dicubit sampai mati seperti ini jelas merupakan pukulan dan kerugian yang fatal bagi sekte pembunuh raksasa. Iya, ada juga lelaki tua dan serigala hijau itu. Keduanya adalah kekuatan utama yang ingin membunuh Wang Chen sekarang. Blood Demon terus menyela dari samping. Begitu dia mengatakan ini, Raja Beladiri tahap sembilan dan serigala hijau yang menyerang Wang Chen sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tanpa sadar bersembunyi di samping dan berdiri di belakang naga banjir raksasa, berharap naga banjir raksasa dapat melindungi mereka. Apakah menurutmu ada gunanya bersembunyi? Tatapan mata Dongfang Niu Hao setajam pisau saat dia mengamati kerumunan. Begitu dia selesai berbicara, dia akan menyerang. Huff, Dongfang Niu Hao, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kau benar-benar mengira aku, naga banjir raksasa, takut padamu? Melihat Dongfang Niu Hao mengabaikannya, wajah naga banjir raksasa menjadi pucat. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Dongfang Niu Hao. Dia sangat marah. Meskipun dia takut pada oriental Niu Hao, dia pasti tidak bisa membiarkan oriental Niu Hao membunuh orang seperti ini. Kalau tidak, bagaimana geng naga banjir raksasa bisa berpijak di masa depan? Apa? Kamu ingin menghentikanku? Jangan khawatir, aku akan menanganimu nanti. Anda bahkan berani menyentuh seseorang di bawah perlindungan saya. Menurutku kamu sudah semakin berani. Dongfang Niu Hao menyipitkan matanya dan mencibir. Kata-kata ini membuat wajah naga banjir raksasa semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Hahaha, pemandangan hari ini cukup meriah. Semuanya, tenanglah dan jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusanmu. Saat kedua belah pihak hendak bergerak, keluarga api hitam, yang telah lama menonton dari samping, perlahan masuk ke tempat kejadian. Bersama-sama, mereka terlibat dalam perselisihan ini. Pria terkemuka itu mengenakan jubah abu-abu panjang. Setiap gerakannya halus dan sopan. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa di depan Blood Demon dan naga banjir raksasa dan berkata sambil tersenyum. Li Tian Chou, ada apa? Kamu juga di sini untuk ikut bersenang-senang. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. He he, keluarga api hitam. Blood Demon juga menyipitkan matanya. Sejak kapan keluarga Black Flame suka ikut bersenang-senang? Blood Demon ingin melihat naga banjir raksasa dipermalukan, tapi dia tidak ingin melihat Li Tian Chou. Adapun naga banjir raksasa, dia menghela nafas lega saat melihat Li Tian Chou. Dari perkataannya, terdengar bahwa dia ada di sini untuk menjadi penengah. Orang ini adalah rubah tua yang licik. Pada saat yang sama, naga banjir raksasa sangat tidak senang. Li Tian Chou pasti memperhatikan dari samping. Sekarang dia melihat naga banjir raksasa kehilangan muka, dia akhirnya berdiri untuk berbicara. Meskipun naga banjir raksasa tidak menyukainya, fakta bahwa Li Tian Chou berdiri saat ini membuatnya merasa sedikit lega. He he, senior Dong Fang, bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini? Orang-orang di bawah ini tidak peka. Biarkan naga banjir raksasa memberi mereka pelajaran. Bukankah adik laki-laki ini baik-baik saja sekarang? Jadi bagaimana jika dia membunuh Raja Pangkat 7? Sekarang tanah tengah akan dibuka, orang-orang dari seluruh penjuru akan berkumpul di sini. Jika kalian berdua bertengkar pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Ini bukan tempat bagi kita untuk saling membunuh. Kita harus menunggu sampai Middell Land dibuka, bukan. Pemimpin keluarga api hitam, Li Tian Chou, berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Li Tian Chou, Dong Fang Mi Ho mengerutkan bibirnya dan membuka botol labu besar itu. Dia meneguk minuman keras dan mengerucutkan bibirnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana kalau aku bilang tidak? He he, lelaki tua ini ada di sini untuk melihatnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan negeri tengah. Aku serahkan pada yang lain. Saya di sini hanya untuk melihatnya. Kata-katanya membuat senyuman Li Tian Chou membeku di udara. Ekspresinya sangat gembira. Senior, lupakan masalah ini. Aku bisa membalas dendam sendiri. Saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Melihat Dong Fang Mi Ho tidak memberikan muka kepada siapapun dan ekspresi Li Tian Chou, Wang Chen menghela nafas dan berjalan ke depan. Sekarang tanah tengah akan segera dibuka. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Belum lagi fakta bahwa hal itu akan menunda perjalanan mereka sendiri ke tanah tengah. Dampak pertarungan antara dua ahli super akan sangat luar biasa. Pertarungan seperti itu bisa secara langsung menghancurkan seluruh Brambless Ridge dan menyebabkan kerusakan pada Middle Land atau bahkan mencegahnya muncul. Selain itu, Wang Chen bukanlah tipe orang yang bergantung pada orang lain untuk membantunya membalas dendam. Dia ingin melakukannya sendiri. Dia ingin membunuh orang tua dan serigala hijau. Yang terpenting, Wang Chen tidak ingin Dong Fang Mi Ho mendapat begitu banyak musuh karena dia. Nak, apakah kamu yakin? Dong Fang Mi Ho sedikit terkejut ketika dia menoleh ke arah Wang Chen dan bertanya. Jelas dia sedikit terkejut dengan kata-kata Wang Chen. Ya, aku akan menyelesaikannya sendiri. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Lalu bagaimana jika dia meminjam tangan Dong Fang Mi Ho untuk membunuh mereka berdua? Dia harus menghadapinya cepat atau lambat. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Ya baik, hahaha, sikapmu seperti kakak laki-laki. Lumayan, nak, hem, kalau begitu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Hahaha, Dong Fang Mi Ho tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa yakinnya Wang Chen. Dia sangat menyukai kepribadian Wang Chen. Siapa yang tidak menyukai pemuda yang ulet dan gigih dengan kemauan seperti itu? Dia sangat puas dengan Wang Chen. Wang Chen tidak mengecewakannya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat dua orang yang bersembunyi di belakangnya. Kalian berdua beruntung hari ini. Suasana hatiku sedang bagus, jadi aku tidak akan membunuhmu. Baiklah, minta maaf. Jangan tantang keuntungan saya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua dan serigala hijau di belakang jiao-jiao memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka memandang jiao-jiao-jiao seolah-olah menanyakan sesuatu padanya. Mereka berdua ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Menindas Wang Chen sebenarnya telah memprovokasi bos sebesar itu. Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Mereka harus meminta maaf kepada artis bela diri terhormat. Ini adalah sebuah penghinaan, sebuah penghinaan yang memalukan. Minta maaf sekarang. Wajah jiao-jiao menjadi gelap saat dia berbalik dan menatap mereka berdua. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dongfang Miuhau adalah salah satu dari sepuluh kultifator paling kuat di perbatasan utara. Dia tidak percaya diri untuk menang melawan jiao-jiao. Begitu keduanya mulai berkelahi, dampak dan dampaknya akan sangat besar. Sulit untuk diprediksi. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Adapun Wang Chen, jiao-jiao menyipitkan matanya dan menatapnya dalam-dalam. Huff, selama Wang Chen berada di kota dosa, dan selama keluarga Wang berada di kota dosa, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Dongfang Miuhau akan mengikuti Wang Chen selama sisa hidupnya? Ketika saatnya tiba, dia akan memastikan bajingan itu mati dengan cara yang mengerikan. Di bawah omelan marah jiao-jiao, lelaki tua itu dan serigala hijau berjalan ke arah Wang Chen dan meminta maaf dengan kaku. Mem, ingat pelajaran ini. Aku tidak ingin membunuhmu lagi lain kali. Dongfang Miuhau menganggup puas. Kemudian, dia menoleh dan melihat semua orang yang hadir. Dengar, anak ini berada di bawah perlindunganku. Jika ada yang berani menindasnya di masa depan, itu berarti menindas orang tua ini. Watak orang tua ini tidak baik. Jika kamu bisa menahan amarah orang tua ini, maka kamu bisa mencoba menindasnya. Orang tua ini juga bisa meremukan satu atau dua kepala sekaligus. Rasanya cukup enak. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Mereka terdiam sesaat. Mendominasi? Ini benar-benar mendominasi. Mendominasi seorang kultifator yang kuat. 397. Kata-kata Dongfang Miuhau agak terlalu sombong, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Berbicara kembali dengan orang yang begitu kuat. Bukankah itu hanya mencari masalah? Melihat Dongfang Miuhau dan Wang Chen, kerumunan tetap diam. Namun, cara mereka memandang Wang Chen telah berubah total. Apa hubungan antara Wang Chen dan Oriental Miuhau? Bagaimana bisa Dongfang Miuhau begitu melindunginya? Semua orang saling memandang saat mereka melihat naga raksasa berwajah pucat itu. Mereka yang tadinya merasa marah pada Wang Chen beberapa saat yang lalu sekarang merasa simpati pada Jiu Jiao. Dia telah kehilangan muka, bawahannya telah dihancurkan sampai mati di depannya, dan dia bahkan diancam. Meski begitu, naga raksasa itu tidak bisa berkata apa-apa. Bisa dibayangkan betapa cemberutnya naga raksasa itu saat ini. Baiklah nak, ayo istirahat di sana. Di sisi lain, Dongfang Miuhau tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Dia mengedipkan mulutnya dan meminum minuman keras lagi. Dengan ekspresi riang, dia pergi bersama Wang Chen. Meninggalkan naga raksasa, yang memiliki ekspresi jelek, Blood Demon, yang memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dan Li Tian Chou, yang memiliki senyum pahit di wajahnya. Peristiwa yang menggugah jiwa telah berakhir dengan cara yang lucu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu akan terasa aneh. Apakah kakakku ada di sini? Wang Chen mengikuti Dongfang Miuhau ke tempat terbuka terpencil. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Wang Yan dan tidak bisa tidak bertanya. Anak itu ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pergi ke kota Laut Hitam. Sedangkan untuk tempat ini, sekte api mengamuk telah mengirimkan banyak ahli. Anak itu hanya memintaku untuk membawakanmu pesan. Setelah meminum minuman keras lagi, Dongfang Miuhau duduk dengan malas di atas batu besar dan menyipitkan matanya. Ketika seekor elang muda sudah besar, ia akan menari-nari di angkasa. Baru setelah mengalami angin dan hujan barulah ia dapat melihat pelangi, barulah ia dapat terbang di angkasa. Laki-laki dari keluarga Wang harus menghadapi angin dan tidak tergerak olehnya. Hati mereka harus seperti batu dan keinginan mereka harus seperti baja. Dia akan menunggumu di kompetisi besar perbatasan utara. Inilah yang diminta Wang Yan untuk diberitahukan kepada Dongfang Miuhau kepada Wang Chen ketika dia memilih untuk pergi ke kota Laut Hitam. Hanya setelah mengalami angin dan hujan barulah kamu dapat melihat pelangi. Tidak tergerak oleh delapan mata angin, hati bagaikan batu besar. Mendengar ini, tubuh Wang Chen berhenti sejenak. Jejak tekat melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Wang Chen tahu bahwa kakak laki-lakinya juga sedang bekerja keras saat ini. Tentu saja, dia tidak boleh ketinggalan. Baiklah, nak, lumayan. Kamu telah berkembang pesat dalam dua tahun ini. Hem, kamu tidak lebih buruk dari bocah nakal Wang Yan itu. Benar saja, pria dari keluarga Wang. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan dan dilakukan. Dongfang Miuhau memandang Wang Chen dengan serius dan dipenuhi dengan emosi. Dua tahun lalu, ketika Zhang Xuan pertama kali bertemu pemuda ini di kota Kliruin, dia hanyalah seorang kultifator tubuh yang tidak berarti. Kekuatannya sangat biasa, dan dia tidak bisa dianggap berbakat. Namun, pada saat itu, kemauan dan tekad pemuda ini telah menggerakkan banyak orang. Kini, dua tahun kemudian, pemuda ini memang telah melambung ke angkasa. Dia telah mencapai level artis bela diri terhormat, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan artis bela diri. Ini sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemuda ini telah membuat lompatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Seperti yang diharapkan dari garis darah bela diri ilahi dari keluarga Wang. Jika ini terus berlanjut, masa depannya tidak terbatas. Sekolah Singchen telah mengambil harta karun. Memikirkan hal ini, Dongfang Niu Hao merasa sedikit cemburu. Bagaimanapun, semua orang menyukai orang-orang berbakat. Pada saat itu, jika bukan karena perlawanan tegas dari bocah nakal Wang Yan, dia benar-benar ingin membawa Wang Chen pergi untuk berkultifasi. Namun, sekarang tampaknya Wang Yan benar. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarinya. Pilihan Wang Chen benar. Lingkungan kompetitif sekolah Singchen memang cocok untuknya tumbuh dewasa. Jika dia membawanya pergi, dia mungkin tidak akan mencapai banyak hal hari ini. Binatang iblis di sebelahmu juga tidak buruk. Kemudian, Dongfang Niu Hao mengalihkan perhatiannya ke Flaming Moon, yang berada di sebelah Wang Chen. Dia menatap Flaming Moon dalam-dalam, lalu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Bulan menyala, dia tidak buruk. Melihat Flaming Moon, yang berada dalam kondisi menyedihkan, Wang Chen dipenuhi dengan emosi dan hatinya dipenuhi kehangatan. Baru saja, di saat paling kritis, di saat paling berbahaya, ketika dia berada dalam situasi di mana dia pasti akan mati, Flaming Moon lah yang berdiri teguh di depannya. Dialah yang menolak menyerah dan dialah yang berbagi hidup dan mati dengannya. Apalagi yang bisa dikatakan tentang binatang iblis seperti itu. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Wang Chen. Binatang iblis ini tidak sederhana, hehehe. Perlakukan dengan baik dan mungkin Anda akan mendapat imbalan tak terduga di masa depan. Dongfang Niu Hao berkata dengan emosional. Kamu tahu tentang identitas Flaming Moon. Mendengar kata-kata Dongfang Niu Hao, Wang Chen bersemangat dan segera bertanya. Hehehe, aku tidak yakin. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Baiklah nak, kamu baru saja terluka, bukan? Pulihkan diri dengan baik. Abad pertengahan akan dibuka pada malam hari, jadi Anda harus berhati-hati. Dongfang Niu Hao mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Namun, dia mengarahkan pandangannya pada Flaming Moon dan mengamatinya dengan cermat, seolah dia sedang mencari jawaban. Karena Dongfang Niu Hao tidak mau mengatakannya, Wang Chen tidak bertanya lebih jauh. Dia mengeluarkan bel milk dan meneteskan setetes ke mulutnya. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan Flaming Moon. Kemudian, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan segera mulai berkultivasi. Susu lonceng. Anak ini, melihat susu lonceng dikeluarkan oleh Wang Chen, mata Dongfang Niu Hao berbinar dan dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit. Barang bagus seperti ini memang langka. Dia tidak tahu dari mana lelaki kecil ini mendapatkan hal sebaik itu. Setelah menghela nafas, Dongfang Niu Hao memandang Flaming Moon, yang juga berbaring di samping Wang Chen dan bermeditasi dengan mata tertutup. Ekspresi serius muncul di wajah Dongfang Niu Hao. Tubuh menyala, air, dan api saling cocok. Di dalam enam harmoni kosmos, ia dapat melahap segalanya. Nak, mungkinkah kamu? Setelah lama melihat Flaming Moon, Dongfang Niu Hao tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh dan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia meneguk alkohol kental lagi. Lupakan, kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Anak ini sepertinya baik-baik saja sekarang. Sementara itu, Wang Chen saat ini sedang tenggelam dalam kultivasi. Tentu saja, dia tidak mendengar kata-kata oriental Niu Hao. Kalau tidak, dia mungkin mendapat inspirasi. Setelah naik turun, hutan kembali sunyi. Semua orang duduk dan diam-diam menunggu malam tiba, menunggu abad pertengahan dibuka. Tentu saja, di waktu senggang mereka, topik diskusi sudah beralih ke Wang Chen. Pemuda yang baru-baru ini menjadi terkenal ini telah menarik perhatian semua orang. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai level artis bela diri terhormat tingkat kelima. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan tempurnya, yang sebenarnya sebanding dengan imperial martial artis. Monster macam apa ini? Sementara itu, geng naga banjir raksasa dan sekte pembunuh raksasa telah menjadi bahan tertawaan orang banyak. Tidak hanya mereka tidak berhasil membunuh Wang Chen, tetapi artis bela diri terhormat tingkat ke-7 juga terbunuh. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Keluhan macam apa ini? Pada malam hari, Wang Chen pulih dari kultivasinya. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya bersinar dan seluruh tubuhnya langsung dipenuhi kekuatan. Setelah pemulihan sore hari dengan bantuan susu lonceng, tubuh Wang Chen telah pulih dengan pesat. Tidak hanya itu, dalam pertempuran sengit, setelah kekuatan garis darah bela diri ilahi distimulasi, potensi Wang Chen kembali meningkat. Pada saat ini, kekuatannya meningkat lagi. Dia telah mengambil langkah lain untuk menjadi artis bela diri terhormat tingkat ke-6. Dengan cara ini, Wang Chen hampir berdiri di puncak artis bela diri terhormat tingkat ke-5. Selama ada sedikit terobosan, dia bisa masuk dalam jajaran seniman bela diri terhormat tingkat ke-6. Di dalam dantiannya, esensi sejati jauh lebih padat. Terutama roh primordialnya, di bawah penindasan dan perlawanan yang terus-menerus, dan di bawah pemasukan kekuatan garis darah bela diri ilahi, roh primordialnya menjadi jauh lebih solid. Sekarang, roh primordial dari artis bela diri terhormat berada di tahap ke-2, tahap substansial. Pada saat ini, secara bertahap berkembang menuju tahap ke-3, tingkat roh primordial raja seniman bela diri. Lebih penting lagi, sekarang, roh primordial Wang Chen tidak hanya memiliki aura naga ilahi yang terintegrasi ke dalamnya, tetapi juga keagungan garis darah bela diri ilahi. Roh primordialnya sudah melampaui imajinasi orang biasa. Nak, lumayan, kamu sudah membaik lagi. Wang Chen berdiri dan meregangkan tubuhnya. Saat dia berbalik, dia melihat Dongfang Niu Hao dengan malas berbaring di atas batu besar di sampingnya. Dongfang Niu Hao memandangnya dan tersenyum. Orang seperti apa Dongfang Niu Hao itu? Bagaimana mungkin dia tidak menyadari peningkatan kekuatan Wang Chen? Jelas sekali, itu tidak mungkin. Hahaha, nak, kita sudah sampai. Saat ini, ledakan tawa datang dari jauh. Kemudian, tiga sosok dengan cepat bergegas mendekat dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Melihat dua orang di depannya, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia buru-buru memberi hormat, Penatua Agung, Penatua Kedua. Pada saat ini, dua orang di depan Wang Chen adalah Penatua Agung dan Penatua Kedua Sekolah Singchen. Adapun orang lain, Wang Chen tidak mengenalnya. Namun, dari lencana di pinggangnya, dia juga anggota Sekolah Singchen dan murid inti Sekolah Singchen. Angka lima di atasnya sangat jelas. 21 murid inti Sekolah Singchen berada di peringkat kelima. Ini jelas merupakan bukti kekuatannya. Perlu diketahui bahwa Wang Chen hanya menduduki peringkat ke-20 di antara murid inti. Bahkan dengan peningkatan kekuatannya selama periode waktu ini, mustahil baginya untuk berhasil mencapai 10 besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Paling tidak, dia adalah seorang artis bela diri raja tingkat menengah. Tampaknya kali ini, Sekolah Singchen juga mengirimkan tim yang kuat untuk abad pertengahan. Penatua Agung, Penatua Kedua, dan Kakak Senior yang sangat kuat. Kombinasi ketiga orang ini cukup membuat banyak orang tersentak. Haha, nak, lumayan. Kamu sudah meningkat pesat lagi. Sangat bagus. Hahaha, Penatua Agung berjalan ke sisi Wang Chen dan menatap Wang Chen dalam-dalam. Dia kemudian menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan puas. Tetua kedua juga menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk setuju. Nak, aku dengar kamu baru saja diintimidasi. Apakah Anda ingin melawan? The Great Elder adalah orang yang terus terang. Dia tidak banyak bicara dan langsung bertanya kepada Wang Chen. Sore harinya, mereka sampai di Pegunungan Tons. Sepanjang jalan, semua orang membicarakan Wang Chen. Tentu saja, mereka tahu sedikit dari diskusi tersebut. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Wang Chen tersenyum pahit. Di Sekolah Singchen, Tetua Agung adalah orang yang jujur. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Melihat bagaimana Tetua Agung begitu protektif terhadapnya, mau tak mau dia merasa sedikit tersentuh. Bagus. Bagus. Hahaha. Memang seharusnya begitu. Ria yang baik harus gigih. Daripada mengandalkan langit, bumi, dan orang tua, lebih baik andalkan diri sendiri. Begitulah seharusnya. Tidak buruk. Tetua Agung cukup puas dengan jawaban Wang Chen. Dia menganggup berulang kali dan memujinya. Dong Fang Senior, terima kasih banyak. Sekolah Singchen berhutang budi padamu. Lalu, dia menoleh ke arah oriental Niw Hao dan berkata. Sekolah Singchen dianggap sebagai sekolah menyimpang. Oleh karena itu, Tetua Agung dan Tetua Kedua tentu saja tidak menyukai Dong Fang Niw Hao. Anak ini berada di bawah perlindunganku. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Jika kamu mengganggunya, aku akan menghancurkan kepalamu juga. Dong Fang Niw Hao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Tetua Agung dan berkata, Sekolah Singchen Anda telah menghasilkan banyak bakat tahun ini. Seniman bela diri kerajaan tingkat tinggi. Mereka masih lumayan. Jika kata-kata ini didengar oleh orang lain, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Dong Fang Niw Hao sebenarnya mengatakan bahwa artis bela diri kerajaan tingkat tinggi masih lumayan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Kata-kata oriental Niw Hao membuat mulut Tetua Agung bergerak-gerak. Keinginan kuat untuk bertarung muncul di matanya. Jelas sekali bahwa percikan api tidak bisa dihindari ketika para ahli bertemu dengan para ahli. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dong Fang Niw Hao memang seperti itu. Dia sombong dan tidak masuk akal. Sebagai artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, dia merasa sedikit tertekan setelah dikritik seperti ini. Oh ya, nak, perjalanan ke abad pertengahan ini sangat berbahaya. Kamu harus ikut dengan kami nanti. Penatua Agung sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menoleh ke Wang Chen dan memberinya instruksi. Itu bagus juga. Wang Chen menghela nafas setelah merenung sejenak. Kali ini, banyak sekali ahli yang berkumpul di luar abad pertengahan. Artis bela diri terhormat kecil seperti dia tidak dianggap banyak. Terutama karena dia telah menyinggung sekte pembunuh raksasa dan geng naga banjir raksasa. Berdasarkan kesempitan pikiran mereka, kemungkinan besar mereka akan selalu mencari peluang untuk membalas dendam padanya. Jika dia memasuki abad pertengahan sendirian, dia pasti akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk membalas dendam padanya. Sedangkan untuk Dong Fang Niw Hao, dia pasti harus bepergian bersama orang-orang dari sekte api mengamuk. Dia tidak mungkin mengikuti mereka sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk mendapatkan apapun dari perjalanan ke abad pertengahan ini. Sekarang setelah Penatua Agung dan Penatua Kedua muncul, Wang Chen merasa seolah-olah ada secercah harapan di ujung terowongan. Jika itu masalahnya, aku akan menyerahkan anak ini padamu. Jika sesuatu terjadi padanya, karena orang-orang dari sekolah Sing Chen telah tiba, tentu saja, Dong Fang Niw Hao tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dia meminum setegup minuman keras dan melirik ke arah Tetua Agung dan Tetua Kedua. Maksudnya jelas dengan sendirinya. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nak, aku akan mencarimu di kota dosa jika aku punya waktu. Lalu, Dong Fang Niw Hao menepuk bahu Wang Chen dan berkata. Kemudian, dia terhuyung ke depan seolah sedang mabuk. Hanya Wang Chen, kedua tetua, dan seorang kakak senior yang tertinggal. Mereka berempat tinggal di ruang kosong. Tetua Agung dan yang lainnya jelas memiliki pemahaman tentang tindakan Wang Chen selama periode waktu ini. Mereka menghela nafas dengan emosi dan sangat puas dengan penampilan Wang Chen. Mereka tentu saja bersyukur karena sekolah Xing Chen memiliki murid seperti itu. Suasananya sangat hangat saat beberapa dari mereka berkumpul. Memanfaatkan beberapa menit terakhir, semua orang duduk bersila dengan tenang dan menyesuaikan energi internal mereka. Mereka sedang bersiap menghadapi abad pertengahan yang akan segera dimulai dan pertempuran kejam yang akan segera terjadi. Malam terus menjadi gelap. Akhirnya, tidak lama kemudian, saat malam menyelimuti seluruhnya dan bulan berangsur-angsur muncul di udara, seluruh bumi tampak sedikit bergetar. 398. Tanah tengah telah muncul. Tetua agung tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, Wang Chen, tetua kedua, dan kakak senior dari sekolah Xing Chen juga membuka mata mereka dan tiba-tiba berdiri. Tidak hanya itu, anggota dari berbagai kekuatan di Brambles Ridge juga berdiri dan meningkatkan kekuatan mental mereka hingga puncaknya saat mereka menatap tempat di mana bulan muncul. Cahaya bulan menyinari seluruh Brambles Ridge. Di bawah langit malam yang gelap gulita, Brambles Ridge ditutupi selubung perak. Tanah mulai bergetar di tengah suara gemuruh. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah-olah akan runtuh. Dalam sekejap, sepertinya gunung dan sungai akan berubah. Seluruh Brambles Ridge tampak seperti akan runtuh. Di tengah guncangan seperti itu, semua orang merasa sulit untuk berdiam diri. Tujuh bintang yang sangat mempesona muncul di langit. Pada saat ini, pancaran cahaya yang menyilaukan tidak kalah dengan kecerahan cahaya bulan. Ketujuh bintang itu secara bertahap bergerak di sepanjang jalan. Penyelarasan tujuh bintang. Benar sekali, ini adalah penyelarasan tujuh bintang yang langka. Penyelarasan tujuh bintang, tanah tengah terbuka. Di bawah cahaya perak, pintunya menembus. Pada saat ini, semua kondisi munculnya tanah tengah secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Setelah penyelarasan tujuh bintang selesai, seluruh tanah berguncang lebih keras. Di langit, kumpulan awan ungu muncul entah dari mana. Di tengah awan, kilat ungu menyambar. Setiap sambaran petir seperti naga ilahi sembilan surga, mengaum dan mengaum. Setiap kali ia meraum dan meraum, samar-samar seseorang bisa merasakan energi sambaran petir ini meningkat. Mereka juga bisa merasakan sambaran petir menyatu. Puluhan ribu petir berpotongan terus-menerus, dan energinya terus meningkat. Aura agung terpancar ke segala arah. Ayo pergi, tanah tengah akan segera dibuka. Setelah melihat pemandangan ini, tetua agung berteriak ke arah kerumunan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya melesat ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tanah tengah sudah terbuka, ayo pergi. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari setiap sudut Brambless Ridge. Semua sekte, kekuatan, dan klan di perbatasan utara, serta para petualang dan pejuang tunggal, semuanya bersemangat. Jumlah totalnya sudah mencapai hampir seribu. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju awan ungu seperti orang gila. Awan ungu muncul, gerbang dewa terbuka, dan tanah tengah muncul kembali di dunia. Di bawah awan ungu adalah pintu masuk ke abad perngahan. Untuk sesaat, kerumunan itu berkerumun seperti gerombolan ikan emas di sungai. Namun, Ziyun, yang sepertinya berada tepat di depannya, tampak begitu jauh saat ini. Dia selalu menjaga jarak tertentu dari kerumunan, tidak bisa mendekati mereka. Dataran yang melolong, astaga, di dataran melolong. Tingkat ketiga, dalam tingkat ketiga dataran ratapan. Akhirnya, ketika mereka bergegas keluar dari pegunungan Brambless dan tiba di Howling Plains, seseorang mulai berteriak ketakutan. Tanah tengah sebenarnya berada di tengah-tengah dataran ratapan. Itu adalah tempat di mana binatang iblis yang kuat berkeliaran. Seketika, semua orang menjadi gempar. Dataran ratapan secara kasar dapat dibagi menjadi lima tingkatan. Binatang iblis di tingkat ketiga telah mencapai kekuatan binatang iblis tingkat enam. Dengan kata lain, mereka telah mencapai kekuatan seorang artis bela diri kekaisaran, dan ada banyak binatang iblis peringkat lima yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sangat berbahaya. Bahkan seorang imperial marsial artis tidak akan berani menyerang dengan gegabuh, apalagi di malam yang gelap seperti itu. Pada saat itu, kerumunan yang tadinya berlari kencang ke depan berhenti di jalurnya. Mereka panik, mereka berada dalam kekacauan. Mengaum. Mengaum. Desis-desis-desis. Raungan binatang iblis, lolongan panjang serigala, dengungan pelan ular berbisa. Semuanya menyatu menjadi satu. Buk, buk, buk. Tanah berguncang seperti drum. Serangkaian langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa mendekat dengan cepat dari kejauhan. Debu memenuhi langit seperti awan gelap yang bergulung. Gelombang binatang buas, tidak bagus, ini gelombang binatang buas. Mendengar suara-suara tersebut, orang-orang bermata tajam itu berteriak ketika melihat bayangan hitam yang muncul di kejauhan. Gelombang binatang buas, apa yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah gelombang binatang buas. Ini adalah gelombang besar yang mungkin tidak akan muncul dalam seratus tahun. Semua binatang iblis sepertinya tertarik oleh suatu jenis energi, membentuk pasukan binatang iblis yang mulai menyerang dunia luar. Siapapun yang menginvasi pegunungan Brambles dan dataran ratapan akan terkoyak dan dilenyapkan. Mereka bahkan mungkin menyerbu daratan dan menimbulkan kerugian bagi warga sipil. Melihat kumpulan hitam binatang iblis di depan mereka, semua orang ketakutan. Ini adalah gelombang buas, ini benar-benar gelombang buas, kita sudah selesai, kita sudah selesai. Astaga, kita, kita benar-benar sudah selesai, cepatlah, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi ke negeri tengah. Aku juga tidak akan pergi, aku tidak ingin mati di sini. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, pasukan binatang iblis muncul di depan semua orang. Jaraknya hanya beberapa ratus meter, namun kerumunan sudah panik. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai melarikan diri. Kebanyakan dari mereka adalah petualang yang datang untuk mencari keuntungan dan beberapa seniman bela diri yang sendirian. Dalam sekejap, hampir sepertiga dari seribu tentara memilih untuk melarikan diri, mati-matian melarikan diri dari pegunungan Brambles. Orang-orang ini awalnya ingin mengikuti tentara dan menyelinap ke abad pertengahan untuk mendapatkan kekayaan atau peluang besar. Orang seringkali mempunyai angan-angan seperti ini. Namun, bagaimana mereka bisa mengharapkan situasi seperti ini terjadi? Dibandingkan dengan kekayaan dan peluang ilusi itu, kehidupan adalah yang paling penting. Saat ini, orang-orang ini sudah menyerah sepenuhnya. Saat orang-orang ini pergi, terjadi keributan. 700 orang yang tersisa saling memandang dengan cemas, masing-masing dengan ekspresi yang sangat jelek. Bagaimanapun, semua orang tahu bahaya gelombang besar. Melihat kerumunan yang panik, tetua agung di samping Wang Chen mencibir, hef, sekelompok bajingan berani membuat rencana di negeri tengah. Bagaimana tanah tengah bisa begitu mudah dimasuki? Jika negeri tengah benar-benar mudah untuk dimasuki, bukankah itu buruk? Wang Chen, di sisi lain, memandangi pasukan binatang iblis yang padat dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengerutkan alisnya dengan erat. Binatang iblis peringkat ketiga, binatang iblis peringkat empat, binatang iblis peringkat lima, dan bahkan binatang iblis peringkat enam muncul. Pasukan binatang iblis yang padat membentuk barisan, berjumlah setidaknya seribu. Tidak heran jika pegunungan Brambles begitu damai akhir-akhir ini. Ternyata binatang-binatang iblis ini sebenarnya telah berkumpul di sekitar tanah tengah. Pada saat ini, dengan kesejajaran tujuh bintang dan cahaya bulan perak, binatang iblis ini membentuk pasukan dan memulai serangan balik mereka. Setiap orang yang ingin memasuki tanah kuno tengah, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Kita harus bekerja sama untuk memasuki tanah kuno tengah. Pada saat kritis ini, suara nyaring terdengar dari kerumunan. Saat berikutnya, seorang pria parubaya berjubah kuning dengan mahkota emas lima warna di kepalanya melonjak ke langit. Matanya menyapu semua orang dengan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, jika mereka tidak bekerja sama, tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki dunia tengah. Orang-orang dari Istana Langit Ungu, salah satu dari sepuluh pakar perbatasan utara, Pangeran Lu, kata Tetua Agung dengan suara yang dalam sambil menatap pria tampan dan kekar itu. Orang ini adalah salah satu petinggi Istana Langit Ungu dan salah satu dari sepuluh pakar perbatasan utara. Di saat yang sama, dia juga adalah Pangeran Lu dari Kekaisaran Li Besar. Dia memiliki otoritas dan kekuatan absolut di perbatasan utara. Pada saat kritis ini, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan perkataan Pangeran Lu. Dengan sangat cepat, di bawah organisasi Pangeran Lu, semua orang menjadi tenang dalam waktu singkat dan membentuk formasi, siap menghadapi dampak gelombang besar. Nak, ikuti kami dengan cermat. Melihat Wang Chen di sampingnya, Tetua pertama berkata dengan suara yang dalam. Matanya sangat tajam dan dingin. Saat kritis semakin dekat, dan pertempuran berdara akan segera dimulai. Masalah sulit pertama yang dihadapi tanah tengah sebelum semua orang muncul. Roar, di antara binatang iblis, pemimpinnya adalah binatang iblis seukuran gunung kecil. Binatang iblis ini berkepala singa dan bertubuh harimau. Ia memiliki sepasang sayap dan bulunya bersinar di bawah sinar bulan. Bulunya yang panjang mencapai tanah dan bergoyang mengikuti angin saat berlari. Ekornya sama panjang dengan tubuhnya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berlari. Kemana pun ia lewat, tidak peduli apakah itu batu besar atau pohon, semuanya berubah menjadi debu oleh ekor itu. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga menembus langit. Sungguh megah dan memekakkan telinga. Binatang iblis peringkat ke-7, Soaring Lion King. Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat binatang iblis ini. Binatang iblis peringkat ke-7, Soaring Lion King, yang setara dengan Grandmaster Martial Artis telah benar-benar muncul. Ini adalah eksistensi milik binatang iblis peringkat 7 teratas. Jelas sekali bahwa Raja Singa yang melonjak ini adalah pemimpin gelombang binatang buas. Membunuh. Ketika binatang iblis itu berada kurang dari 100 meter dari kerumunan, Pangeran Lu, yang memiliki mahkota emas lima warna di kepalanya, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga seperti guntur. Di saat yang sama, auranya melonjak ke puncaknya. Seorang artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, atau bahkan artis bela diri kerajaan terkemuka, inilah kekuatan sebenarnya dari 10 pakar teratas di perbatasan utara. Saat aura Pangeran Lu melonjak, 600 orang yang hadir juga melepaskan aura mereka sendiri, meningkatkan kekuatan mereka ke puncaknya. Dalam sekejap, merah, biru, hijau, putih, ungu, hitam, dan segala jenis warna yuan sejati lainnya saling bertautan, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Aura yang kuat menggerakkan angin dan awan, menyebabkan langit berubah warna. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara 600 orang, ada hampir 20 seniman bela diri kerajaan, lebih dari 100 seniman bela diri raja, ratusan seniman bela diri terhormat, dan beberapa seniman bela diri yang tidak tahu apakah mereka sudah mati atau hidup. Membunuh, pangeran lu meraung dengan marah. Dalam sekejap, dia menyerang kerumunan binatang iblis. Membunuh, 600 orang itu berteriak pada saat yang sama, suara mereka menggetarkan langit. Pada saat berikutnya, kerumunan itu bergegas maju dan memasuki medan perang, bercampur dengan pasukan binatang iblis. Dalam sekejap, raungan dan ratapan kemarahan terdengar. Pedang berkilat, yuan sejati ada di mana-mana, langkah kaki yang kacau terdengar, dan darah segar tumpah. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Setiap detik, banyak nyawa melayang, dan setiap detik, banyak darah tertumpah. Dalam sekejap mata, seniman bela diri yang lebih lemah dicabik-cabik dan dibunuh oleh binatang iblis. Binatang iblis yang lebih lemah juga dibunuh dengan satu tebasan. Pada saat ini, di pinggiran dataran ratapan, para iblis bernyanyi dengan keras, jiwa-jiwa menangis, dan sabit malaikat maut diayunkan terus-menerus. Manusia bodoh, beraninya kamu menyinggung dataran ratapanku dan menyinggung kekuatan surgawi kita. Hari ini, izinkan aku memimpin anak-anakku untuk menghancurkan kalian semua. Aku akan membiarkan darahmu mewarnai dataran ratapan menjadi merah, dan kamu akan membayar kejahatanmu. Di tengah pertarungan yang sengit, Flying Lion King yang seukuran gunung kecil justru angkat bicara. Suaranya yang agung dan sombong menyebar ke seluruh dataran ratapan. Itu sangat berlebihan. 399. Binatang iblis bisa berbicara dalam bahasa manusia. Setelah mendengar suara binatang iblis, Wang Chen benar-benar tercengang. He he, nak, apa istimewanya binatang iblis tingkat tujuh yang bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saat anak kecil dari Flaming Moon ini tumbuh hingga tahap itu, ia juga akan bisa berbicara bahasa manusia. Merasakan keterkejutan Wang Chen, suara Lin Zhan ditransmisikan ke dalam pikiran Wang Chen. Nak, manfaatkan kesempatan ini dan panen inti iblis. He he, ini adalah kesempatan langka. Jika Raja Singa terbang bisa dibunuh, inti iblis itu akan membawa manfaat besar bagi Flaming Moon. Lin Zhan terus mengingatkannya. Pada saat itu, nada suara Lin Zhan penuh dengan tawa yang menyeramkan. Siapa Lin Zhan? Bagaimana Lin Zhan bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kekuatan Wang Chen saat ini berada paling bawah di bawah rata-rata di antara kelompok orang ini. Bahkan jika dia bertarung, itu tidak akan terlalu efektif. Namun, inti iblis yang tersebar di seluruh tanah itu nyata. Bagaimana dia bisa melepaskan sesuatu yang bisa membantu Flaming Moon tumbuh? Segenggam inti iblis ini mungkin bisa membantu Flaming Moon mencapai terobosan besar. Lin Zhan tidak akan melepaskan cara apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Kata-kata Lin Zhan membuat sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka dan dia memanen inti iblis. Apakah ini pantas? Namun, sebelum Wang Chen dapat memikirkan pertanyaan ini, dia melihat bahwa Flaming Moon telah mengeluarkan inti iblis satu demi satu. Ia menahannya di mulutnya dan melemparkannya ke arah Wang Chen, seolah-olah mengisyaratkan agar Wang Chen membantunya mengumpulkan makanan terlebih dahulu. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Flaming Moon akan langsung menelannya. Namun, situasi saat ini berbeda. Abad pertengahan akan segera terbuka dan Wang Chen membutuhkan kekuatan Flaming Moon untuk membantu. Flaming Moon sepertinya menyadari hal ini, sehingga tidak melahapnya secara langsung. Jika tidak, ketika energi terakumulasi sampai batas tertentu, Flaming Moon akan tertidur lelap. Ia kemudian akan mengubah energi dan meningkatkan dirinya sendiri. Sekarang jelas bukan waktunya untuk tidur nyenyak. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atas tindakan Flaming Moon. Dia hanya bisa mulai menyingkirkan Yao Kor. Segera setelah itu, Flaming Moon melemparkan Demon Kores satu demi satu. Wang Chen mengumpulkan inti iblis saat dia membunuh binatang iblis. Untungnya, semua orang berada di tengah pertempuran sengit dan tidak punya waktu untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Jika tidak, tindakan Wang Chen akan menyebabkan semua orang meremehkannya. Sebagian besar inti iblis yang dia panen berasal dari binatang iblis tingkat ketiga, binatang iblis tingkat keempat, dan beberapa binatang iblis tingkat kelima. Meskipun binatang iblis peringkat lima adalah binatang iblis tingkat raja prajurit. Namun, di bawah serangan gabungan dari begitu banyak ahli, hal itu tidak signifikan. Hanya binatang iblis peringkat enam yang bisa menimbulkan ancaman besar. Inti iblis di ruang penyimpanan Wang Chen terus meningkat. Ini diam-diam membuatnya bahagia. Kecepatan dia memanen di Menkores sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, dia telah memanen hampir seratus di Menkores. Pertempuran itu sangat sengit. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ceritan dan raungan kemarahan memenuhi udara. Darah berceceran di mana-mana. Sementara binatang iblis mati dalam jumlah besar, seniman bela diri perbatasan utara juga berjatuhan dalam jumlah besar. Hal ini terutama terjadi di bawah serangan Flying Lion King. Flying Lion King adalah binatang iblis tingkat ketujuh. Siapa yang bisa menolaknya? Bahkan seorang prajurit kekaisaran tidak akan berani menghadapinya secara langsung, apalagi seorang prajurit kekaisaran atau prajurit terhormat. Kemanapun Raja Singa terbang lewat, darah mengalir seperti laut. Dengan sapuan ekornya, ribuan tentara hancur. Raungan kemarahannya memekakkan telinga. Apalagi dengan akselerasi sayapnya, gerakannya sangat lincah. Tubuhnya yang seperti bukit seperti pemanen, memanen nyawa semua orang. Prajurit kekaisaran tingkat tinggi, keluar dan bunuh makhluk jahat ini bersamaku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Flying Lion King terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pangeran kekaisaran lu meraung ke arah kerumunan setelah dengan kejam membunuh binatang iblis tingkat enam. Binatang iblis peringkat tujuh bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sendirian. Hanya jika banyak kaisar bela diri bekerja sama barulah mereka dapat membunuhnya. Sebagai binatang iblis tingkat ketujuh, kekuatannya tak terbayangkan. Pangeran kekaisaran lu, biarkan aku membantumu. Saya juga. Saya juga. Begitu suara pangeran kekaisaran lu turun, banyak prajurit kekaisaran meraung. Dalam sekejap, beberapa pancaran cahaya menyilaukan membubung ke langit dan berkumpul ke arah pangeran kekaisaran lu. Manusia bodoh, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku? Raja Singa terbang mendengus dingin dengan ekspresi menghina ketika dia melihat pangeran kekaisaran lu dan yang lainnya menyerang bersama. Beraninya kamu begitu sombong, dasar binatang buas. Ayo mati, pangeran kekaisaran lu meraung. Aliansi enam prajurit kekaisaran, tiga di antaranya adalah prajurit kekaisaran tingkat tinggi, dua prajurit kekaisaran tingkat menengah, dan satu prajurit kekaisaran tingkat rendah, sudah cukup untuk meremehkan garis perbatasan utara. Ini memberi mereka kepercayaan diri yang cukup. Saat enam prajurit kerajaan bergabung dalam pertempuran, Raja Singa terbang dengan cepat ditahan. Raja Singa terbang meraung marah karena dijebak oleh manusia. Itu menyerang dengan keras. Di sisi lain, ketika keenam prajurit kerajaan ditarik pergi, pasukan tampaknya berada dalam posisi yang sulit melawan pasukan binatang iblis. Namun, Wang Chen telah menemukan beberapa ahli. Penatua Agung juga merupakan prajurit kekaisaran tingkat tinggi, dan kekuatan penatua kedua mendekati tingkat itu. Ada juga beberapa prajurit kekaisaran yang bertarung melawan binatang iblis tingkat ke-6. Sosok Dongfang Niu Hao sangat menarik perhatian orang banyak. Dia berjalan dengan santai, membawa labu botol saat dia melewati kerumunan. Dengan lambayan tangannya, binatang iblis itu melolong kesakitan. Binatang iblis tingkat ke-5 bukanlah tandingannya dan binatang iblis tingkat ke-6 bukanlah tandingannya. Dalam sekejap mata, dua binatang iblis tingkat ke-6 telah mati di tangannya. Sosok Flaming Moon sangat lincah. Ia sangat bersemangat di depan begitu banyak mangsa. Itu benar-benar menyerah pada jiwa binatang iblis tingkat ke-3 dan ke-4, dan bahkan inti iblis. Ia memfokuskan perhatiannya pada binatang iblis tingkat ke-5 dan ke-6. Jiwa-jiwa tersebut langsung terserap, dan inti iblis terus terbang menuju Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen telah mengumpulkan lusinan inti iblis tingkat ke-5, dan bahkan 5 atau 6 inti iblis tingkat ke-6 yang menakutkan. Nilai dari inti iblis ini saja sudah hampir mencapai jutaan, yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak tinggal diam. Pedang besar api merah di tangannya menari-nari di udara. Kemanapun ia melewatinya, tebasan gelombang besar, mantra naga ilahi guntur ungu, dan pertempuran dunia yang hirup pikup ditampilkan sepenuhnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah dibuka, dan bakat garis keturunannya telah terstimulasi. Dalam situasi seperti ini, ini adalah satu-satunya cara bagi Wang Chen untuk melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan mengerikan Wang Chen dan serangan yang menghancurkan bumi, kekuatan serangannya tidak kalah dengan Raja Prajurit manapun. Dalam sekejap mata, banyak binatang iblis yang telah dipenggal. Saat ini, tubuh Wang Chen berlumuran darah. Saat ini, darah di tubuh Wang Chen mulai mendidih. Garis darah bela diri suci mulai mengaum. Baptisan darah semacam ini membuat darah Wang Chen mendidih, dan jantungnya melonjak. Pertempuran berlanjut. Ruang terbuka di Hou Lingk lain telah sepenuhnya diwarnai merah dengan darah. Darah mengalir seperti sungai, dan bau darah meresap ke udara. Itu sangat tebal. Di bawah bau berdarah seperti itu, binatang iblis terus-menerus menyerbu dari jauh dan bergabung ke medan perang. Situasinya genting. Jika ini terus berlanjut, para pejuang perbatasan utara pasti akan mati. Berengsek. Di depan, melihat sekelompok binatang iblis lain bergabung dalam pertempuran, tetua agung mengumpat dengan keras. Jika kita tidak berurusan dengan Raja Singa Terbang, binatang iblis akan terus berkumpul. Hanya dengan membunuhnya kita dapat mengubah situasi. Kata tetua kedua dengan suara rendah. Flying Lion King adalah pemimpin Beast Today. Hanya dengan membunuhnya barulah mereka dapat memberikan efek yang besar. Mengaum. Raja Singa Terbang mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pangeran Lu dan beberapa kaisar bela diri ke kaisaran lainnya menahannya. Raja Singa Terbang sangat marah. Manusia bodoh, kamu membuatku marah. Karena itu masalahnya, aku akan menggunakan api surgawi-surgawiku untuk memurnikanmu. Tubuh Flying Lion King yang seperti gunung berputar dan berputar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, dengan sapuan ekornya, ia memaksa pangeran ke kaisaran Lu dan yang lainnya mundur. Dewa binatang kuno, tolong beri aku kekuatan tanpa akhir. Biarkan aku menggunakan api sejatiku untuk memurnikan manusia bodoh ini. Api matahari sejati, berangkat. Kemudian, Raja Singa Terbang menggunakan tatapan saleh di matanya saat ia mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Segera setelah ia selesai berbicara, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api putih. Begitu nyala api muncul, seluruh langit tampak menyala. Suhu tiba-tiba naik seolah-olah mereka telah sampai di tepi gunung berapi. Wuss! Api matahari sejati meraung. Ini adalah api yang paling murni dari alam semesta dan dapat membakar segalanya. Kemanapun api matahari sejati lewat, semuanya langsung berubah menjadi abu dan kehampaan. Mundur, ekspresi pangeran kekaisaran lu berubah drastis ketika dia melihat api matahari sejati. Api matahari sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Hahaha, manusia bodoh, pergilah ke neraka, kalian semua masuk neraka. Aku akan membakarmu sampai mati, hahaha. Api matahari sejati, bakar, bakar. Raja Singa Terbang meraung sambil memuntahkan api matahari sejati. Di bawah nyala api yang mengerikan, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter langsung berubah menjadi lautan api. Ah! Mengaum! Ceritan manusia dan binatang iblis langsung menyatu menjadi satu. Orang-orang dan binatang iblis melolong kesakitan. Di lautan api ini, semuanya langsung terbakar menjadi abu. Raja Singa Terbang tidak peduli dengan binatang iblis yang dipimpinnya. Lautan apinya kini menyerang ke segala arah. Nak! Mundur! Tetua Agung buru-buru berteriak ke arah Wang Chen dari belakang. Di saat yang sama, ekspresi Wang Chen juga berubah drastis. Melihat api matahari sejati menyebar ke arahnya, dia menggunakan langkah hantu dan mundur dengan cepat. Lautan api dalam radius beberapa ratus meter langsung membakar hampir seratus seniman bela diri dan lebih dari seratus binatang iblis hingga mati. Adegan itu sangat tragis. Binatang iblis terkutuk. Beraninya kamu. Pangeran kekaisaran Lum Raung ketika dia menyaksikan para seniman bela diri dari perbatasan utara dibakar sampai mati satu persatu. Haha, manusia bodoh, siapa yang berani menghentikanku? Flying Lion King sangat mengamuk saat melihat lautan api yang luas dengan penuh semangat. Di hadapan lautan api seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya saat ini. Bahkan kaisar bela diri yang kuat hanya bisa menghindarinya. Hal ini membuat Flying Lion King semakin tidak takut. Mengaum. Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa dan saat Raja Singai yang melonjak mengaum, mereka mendengar auman binatang buas yang mengerikan. Kemudian, mereka melihat sosok merah melintas, muncul di hadapan lautan api dalam sekejap mata. 400. Binatang iblis ini sebenarnya menerkam langsung ke lautan api, ke dalam api matahari yang sebenarnya, dan langsung menghilang ke dalam lautan api. Bulan menyala, Wang Chen berseru saat melihat itu. Itu benar, monster yang menyerbu lautan api adalah Flaming Moon. Itu telah dibebankan ke dalam api matahari sejati. Inilah api matahari sejati, api matahari sejati yang dapat membakar segalanya. Bukankah Flaming Moon akan mendekati kematian dengan menyerangnya? Namun, tepat pada saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Bukankah itu monster Wang Chen? Benar, itu monster Wang Chen. Ya Tuhan, apakah dia lelah hidup? Huff, dia mungkin ketakutan setengah mati. Ia mendekati kematian dengan menyerbu ke dalam api matahari sejati. Itu benar. Api matahari sejati adalah api matahari sejati yang bahkan para seniman bela diri Kekaisaran atau seniman bela diri Grandmaster pun tidak berani menyentuhnya. Huff, monster belaka yang berani mengacau. Ia mendekati kematian. Huff, memang benar ada Tuhan yang gegabuh dan monster yang gegabuh. Huff. Untuk sesaat, semua orang yang melihat adegan itu sedang mendiskusikannya. Mereka memandang Flaming Moon dengan mengejek saat ia menyerbu ke dalam lautan api yang dibentuk oleh api matahari sejati. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Diskusi terhenti tiba-tiba, setiap orang yang mengejek Flaming Moon membelalak ngeri. Flaming Moon tidak hanya berubah menjadi abu seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi sebenarnya tidak mengalami kerusakan apapun di dalam Flaming Moon. Mengaum. Dengan raungan lembut, Flaming Moon tampak bersemangat. Itu benar. Itu sangat menyenangkan. Wang Chen samar-samar bisa merasakan kegembiraannya melalui hubungannya dengan Flaming Moon. Setelah suara gemuruh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Flaming Moon membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik nafas. Api matahari sejati di lautan api tersedot ke dalam mulutnya dan menghilang. Mengaum-mengaum. Setelah menelan Sun Real Fire, auman Flaming Moon menjadi semakin keras dan heboh. Seolah-olah dia telah menemukan makanan lesat dan mulai mengaum. Kemudian, Flaming Moon membuka mulutnya lebar-lebar. Segera setelah itu, lautan api yang dibentuk oleh api sejati matahari menyatu menjadi aliran air dan melonjak dengan cepat ke dalam mulut Flaming Moon. Itu benar-benar dilahap. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Bagaimana ini mungkin, sebenarnya. Menentang surga, menentang surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia benar-benar dapat melahap api matahari sejati. Binatang iblis macam apa ini? Ia mampu melahap solar true fire. Ini adalah solar true fire yang dapat membakar segalanya. Itu. Dalam sekejap, suasana menjadi gempar. Dalam sekejap, kerumunan itu mendidih. Semua orang membelalak tak percaya saat mereka menatap Flaming Moon di tengah lautan api. Mereka menyaksikan Flaming Moon menyerap api nyata matahari secara terus-menerus. Sun Real Fire yang menakutkan bagaikan makanan lesat di depan Flaming Moon. Semuanya tersedot ke dalam mulut Flaming Moon dan dimakan. Sementara itu, Flaming Moon sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Ia menikmati melahap api nyata matahari yang menutupi langit dan bumi sambil mengeluarkan raungan yang terus-menerus. Semua orang tercengang, semuanya mati rasa. Monster macam apa ini? Itu memakan Sun Real Fire sebagai makanannya. Monster macam apa ini? Bahkan Wang Chen memasang ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya. Kekhawatirannya sebelumnya hilang pada saat itu. Dia menghela nafas sedikit dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingat ketika pertama kali menemukan Flaming Moon, bukankah dia menemukan Flaming Moon di sebelah lava? Bukankah dia melihat Flaming Moon meminum lava seperti air padahal itu hanya di orde pertama? Pada saat yang sama, Wang Chen mengingat apa yang terjadi di keluarga Han beberapa waktu lalu. Bukankah pukulan fatal dari patriar keluarga Han ditelan oleh Flaming Moon seperti camilan? Sekarang, tampaknya masuk akal bagi Flaming Moon untuk melahap api nyata matahari. Anak kecil ini, seperti yang diharapkan, mata Dongfang Miuhau berbinar saat dia melihat tindakan Flaming Moon dari jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu binatang pemakan api? Binatang pemakan api yang sangat langka di antara binatang iblis peringkat 6. Pada saat yang sama, banyak ahli yang mau tidak mau melihat Flaming Moon, menebak identitasnya. Lagipula, itu terlalu mengejutkan karena bisa melahap api nyata matahari. Selain monster yang sangat langka dan kuat, binatang pemakan api, mereka tidak dapat memikirkan monster lain yang bisa begitu jahat. Dalam keadaan seperti itu, banyak tokoh dikdaya yang berpengetahuan menghubungkan identitas Flaming Moon dengan binatang pemakan api. Serangan monster itu terus berlanjut. Tidak banyak waktu bagi orang untuk terkejut. Semua kultifator terlibat dalam pertempuran lagi. Wang Chen dan Flaming Moon bergabung dalam pertempuran Flying Lion King. Pangeran Ludan yang lainnya yang terpaksa mundur karena api nyata matahari sangat gembira ketika mereka melihat tindakan Flaming Moon. Mereka tidak punya cara untuk melawan api nyata matahari. Tindakan Flying Lion King membuat mereka pusing. Namun, kemunculan Flaming Moon memberi mereka harapan. Bajingan, ah, beraninya kamu menelan Sun Real Fire milikku. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu telan. Ketidak percayaan melintas di mata Soaring Lion King ketika dia melihat api matahari sejati miliknya dilahap. Senyuman arogannya sebelumnya terhenti. Ekspresinya berubah sangat jelek saat dia memamerkan giginya dan meraum dengan marah. Begitu dia meraum, dia membuka mulutnya lagi. Seketika, api nyata matahari berwarna putih dimuntahkan ke arah Flaming Moon seperti letusan gunung berapi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan membuatmu meledak dan mati. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir ketika melihat ini. Flaming Moon hanyalah monster orde keempat. Bisakah dia menahan serangan energi yang begitu mengerikan? Namun, ternyata kekhawatiran Wang Chen tidak berlebihan. Cahaya merah dan biru di mata Flaming Moon bersinar lebih intens ketika dia melihat Sun Real Fire memuntahkan ke arahnya. Bulunya berdiri tegak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap api itu dengan ganas. Flaming Moon melahap sebanyak yang dimuntahkan Flying Lion King. Dia tidak memberi kesempatan pada Flying Lion King untuk bersikap kasar. He he, nak, kamu sudah melihat betapa kuatnya anak kecil ini. He he he, Flying Lion King telah menemui tandingannya kali ini. Seharusnya itu tidak memprovokasi si kecil Flaming Moon. Hahaha, ini suplemen yang bagus. Si kecil Flaming Moon telah memperoleh banyak hal kali ini. Suara gembira Lin San terdengar di benak Wang Chen. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang Flaming Moon. Di depan mereka, kegilaan Flaming Moon mengejutkan Pangeran Lu dan yang lainnya lagi. Cara mereka memandang Flaming Moon telah berubah total. Satu sisi memuntahkan api sementara sisi lainnya melahap api. Proses ini berlangsung selama 3 hingga 4 menit. Tidak hanya api Flying Lion King yang habis dimakan oleh Flaming Moon, bahkan lautan api di sekitar mereka pun habis dimakan oleh Flaming Moon. Ekspresi Flaming Moon menjadi semakin bersemangat. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kamu, siapakah binatang iblis ini? Bagaimana mungkin? Api matahari sejatiku, api matahari sejatiku. Semua api matahari sejatiku telah ditelan olehmu. B asteris jingan, aku akan mencabik-cabikmu. Saat gumpalan api terakhir dimuntahkan, Raja Singa terbang berdiri di tempat, terengah-engah. Ia memandang Flaming Moon dengan kemarahan dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya saat ia meraum dengan ganas. Itu telah menyempurnakan Sun Real Fire selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, ia benar-benar dimakan oleh monster terkutup di depannya. Bagaimana Flying Lion King bisa menerima ini? Flying Lion King menunjukkan tanda-tanda kelelahan ketika semua Sun Real Fire di tubuhnya menghilang. Ia berdiri di tempat, terengah-engah dan mengaum. Wajahnya dipenuhi amarah saat menerkam menuju Flaming Moon. Uh, pada saat ini, Flaming Moon bersendawa yang mengejutkan. Sepertinya dia sedang bersenang-senang dan sama sekali tidak peduli dengan auman marah Raja Singa terbang. Sendawanya membuat Flying Lion King merasa seperti membuat Flying Lion King gila. Hancurkan monster ini, itulah satu-satunya pemikiran di benak Flying Lion King. Sebagai monster level 7, kapan Flying Lion King pernah mengalami kemunduran seperti itu? Kapan ia pernah merasa begitu tertekan dan sedih? Ia sangat marah hingga matanya menjadi merah. Api nyata matahari yang telah dimurnikan dengan susah payah selama lebih dari 10 tahun telah dilahap begitu saja. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Cih, makhluk jahat, beraninya kamu sombong sekali. Mari kita lihat betapa arogannya Anda sekarang. Saat lautan api nyata matahari menghilang sepenuhnya, Pangeran Lu dan yang lainnya memiliki kesempatan lagi untuk menyerang. Mereka meraung dan menyerang Flying Lion King. Huff, enyahlah. Kemarahanku bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh para kaisar bela diri. Setelah aku mencabik-cabik anak kecil itu, aku akan mencabik-cabik kalian semua. Raja Singa terbang mencibir dengan dingin ketika melihat orang-orang menyebalkan itu menerkam ke arahnya. Ekornya yang besar terayun ke arah Pangeran Lu dan yang lainnya seperti ular panjang. Memukul, memukul, memukul. Suara tabrakan yang tajam terdengar. Telapak tangan Pangeran Lu dan yang lainnya telah mendarat di ekornya dengan keras. Karena serangan balik yang sangat besar, beberapa dari mereka terus-menerus terdorong mundur. Namun, sosok Soaring Lion King berhenti sejenak sebelum menerkam Yan Yue lagi. Mati. Ia mencakar Flaming Moon dengan cakarnya. Dalam sekejap, angin puyuh melonjak dan menyapu menuju Flaming Moon. Aura kuat monster level 7 langsung mengurung Flaming Moon, membentuk zona pengurungan dalam radius puluhan meter. Wilayah kurungan terkuat monster level 7 dilepaskan pada saat ini. Flaming Moon tidak bisa bergerak sama sekali. Bulan menyala. Melihat ini, Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat berteriak. Jika Flying Lion King menyerang mereka, apakah Flaming Moon masih bisa diselamatkan? Flaming Moon saat ini tidak bisa melawan Flying Lion King sama sekali. Bahkan jika ia melahap apinya, ia kebetulan menemukan keterampilan khusus dan gila dari Flaming Moon. Melihat Flaming Moon terkurung, Wang Chen langsung panik. Roar, pada saat ini, Flaming Moon juga menyadari bahwa ia terkurung dan mengeluarkan raungan rendah dengan sedikit kegelisahan. Melihat serangan Flying Lion King hendak mendarat di Flaming Moon, Wang Chen bergegas maju tanpa peduli. Bulan menyala. Wang Chen teringat kejadian di sore hari ketika dia dan Flaming Moon menjalani hidup dan mati bersama. Dia memikirkan tekat Flaming Moon pada saat itu. Bagaimana dia bisa menyerah pada Flaming Moon sekarang? Tentu saja tidak. Wang Chen sudah berhati-hati. Dia ingin melindungi Flaming Moon. Melihat Wang Chen menerkam ke arahnya, mata Raja Singa terbang menunjukkan sedikit rasa jijik saat ia mendengus dingin. Manusia bodoh, pergi dan mati bersama. Apa yang bisa dilakukan oleh artis bela diri terhormat peringkat lima terhadapnya? Tanpa melihat ke arah Wang Chen, Raja Singa terbang menyapukan ekornya ke arah Wang Chen. Bahkan seorang kaisar bela diri tidak akan berani menerima serangan penuh dari binatang iblis peringkat tujuh. Bisakah Wang Chen menahannya sekarang? Huff, kamu punya keinginan mati. Bagus sekali, kita tidak perlu melakukan apapun. Melihat pemandangan ini, sudut mulut naga raksasa menyeringai sambil mendengus dingin. Wang Chen sudah selesai. Benar, bagaimana dia bisa melawan Raja Singa terbang? Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan meratap. Terima kasih.